Di bawah serangan gabungan Goul dan Iblis Rakus Raksasa, monster laba-laba itu meraung kesakitan. Tubuhnya terkorosi oleh racun, dan asap hitam keluar darinya. Untungnya, monster laba-laba ini juga merupakan goblin besar dengan kekuatan Kaisar Abadi biasa. Kekuatannya mirip dengan Iblis Rakus Raksasa, dan kecepatannya secepat kilat. Ia juga bisa menembakkan jaring laba-laba Tundervire. Jika tidak, ia akan terbunuh. Melihat racun mengerikan dari para Goul dan Iblis Rakus, monster Tua Zutian dikejutkan oleh kekuatan Su Fang secara keseluruhan. Dia dengan cepat mengingat monster laba-laba itu. Su Fang juga mengingat para Goul dan Iblis Rakus. Kemudian, dia memasukkan monster Iblis Abadi dan monster Tua Zutian ke dunia naga sejati. Para ahli dan Big Goblin yang sedang menunggu berita di dunia naga sejati semuanya melayang di udara. Ketika mereka melihat Su Fang muncul bersama monster Tua Zutian, mereka semua bersorak keras. Semangat mereka meningkat, dan mereka berteriak serempak, guru itu perkasa. Begitu banyak ahli, Big Goblin, Demon Rache, dan Demonik Dao yang semuanya adalah bawahannya. Monster Tua Zutian terkejut. Kekuatan sekuat itu bisa dianggap sebagai penguasa di wilayah abadi ini. Bahkan monster Tua Zutian yang berpengalaman dan berpengetahuan luas merasa hal itu tidak terbayangkan. Bagaimana kultifator muda ini bisa mengendalikan kekuatan seperti itu. Kepala monster Tua Zutian berdengung ketika dia melihat harta karun ajaib luar angkasa dari dunia naga sejati, serta banyak dojo. Dia kemudian melihat monster Iblis Abadi yang kuat dan Iblis Gorilla Raksasa yang sebanding dengan Kaisar Abadi. Monster Tua Zutian, aku tahu kamu telah dipaksa untuk tunduk padaku, dan hatimu dipenuhi dengan kebencian. Izinkan saya memberitahu Anda, karena Anda telah memilih untuk tunduk kepada saya, sebaiknya Anda tidak memiliki pemikiran lain. Kalau tidak, aku punya banyak cara untuk membunuhmu. Su Fang mengeluarkan suara dentang. Kemudian, dia melepaskan aura ketuhanan Kaisar Tuan. Bersama dengan harta ajaib dunia naga sejati, dia tampaknya telah menjadi orang yang berbeda. Dia seperti penguasa mutlak langit dan bumi. Hanya dengan berpikir, dia bisa menghancurkan segalanya. Monster Tua Zutian merasakan aura yang luas dan agung menyelimuti tubuhnya. Bahkan dengan kekuatannya sebagai Kaisar Abadi, dia merasakan tubuhnya tenggelam. Keringat dingin muncul di punggungnya, dan jantungnya berdetak kencang. Pada saat ini, Su Fang menjadi semakin tak terduga di hati monster Tua Zutian. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan rasa hormat. Kaisar ini tidak berani. Monster Tua Zutian berkata dengan suara gemetar. Itu yang terbaik, kata Su Fang lemah. Pada saat ini, Kaisar Vermilion tertawa dan berkata, Anak Tua ini pasti masih meremehkan kekuatan Tuan dan merasa agak tidak adil untuk tunduk pada Tuan. Bocah Tua, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Guru menggunakan waktu kurang dari seribu tahun untuk naik dari dunia kecil ke alam abadi. Dalam waktu kurang dari sepuluh ribu tahun, Guru bahkan dapat menginjak injak ahli seperti Kaisar Abadi Yue. He he, Kaisar Abadi Yue bukanlah apa-apa. Apa yang sangat kamu banggakan? Monster Tua Zutian tercengang saat dia menatap Su Fang. Belum lagi alam abadi ini, bahkan di semua alam abadi di lautan bintang yang luas, akan sulit untuk menemukan peningkatan yang begitu mengejutkan. Monster Tua Zutian tahu bahwa dia telah meremehkan Su Fang. Kali ini, dia tidak hanya kalah secara tidak adil, tapi dia juga kalah dengan sepenuh hati. Dia bahkan samar-samar merasa bahwa mengikuti guru seperti itu bukanlah bencana melainkan keberuntungan. Meskipun aku masih seorang Kaisar Abadi dan kekuatan di tanganku tidak cukup untuk menyapu seluruh alam abadi, aku memiliki tekad yang tak terbatas dan kepercayaan diri yang kuat. Tidak hanya Kaisar Abadi, aku akan terus melampaui para ahli seperti Kaisar Abadi. Tujuanku bukanlah alam abadi ini atau alam abadi lainnya, tapi segudang dunia di ujung dunia besar. Suara yang mendominasi dan percaya diri sekali lagi mengejutkan Monster Tua Zutian. Bahkan jika dia memiliki pemikiran aneh, dia dengan hati-hati menyembunyikannya di lubuk hatinya. Memadamkan. Lebih dari sepuluh ribu pil langit abadi Yin Yang, yang semuanya merupakan pil berkualitas tinggi, diberikan kepada Monster Tua Zutian. Baru saja, ketika Su Fang berubah menjadi Laut Darah Dunia Bawah, dia hampir kehilangan lapisan kulitnya. Dia juga telah menggunakan lebih dari setengah trukinya. Jika dia tidak segera pulih, itu akan mempengaruhi budidayanya. Lalu dia berkata, saya tidak akan pernah menggunakan bawahan saya sebagai umpan meriam. Saya akan menyediakan sumber daya apapun yang Anda inginkan. Monster Tua Zutian, kamu kuat. Saya dapat memberi Anda status dan perlakuan serupa, tetapi Anda harus membayar jumlah yang sama sebagai imbalannya. Pergi dan pulihkan. Monster Tua Zutian dibawa ke tempat latihan oleh Suan Yin Tian, dan bawahannya yang lain juga bubar. Lau menertawakan batu giyok darah di tubuhnya, pukul dia dengan tongkat lalu berikan dia segenggam kurma. Ini adalah hati seorang kaisar. Su Fang, kamu menjadi semakin licik. Su Fang menjawab dengan acu tak acu, jika orang ini tidak sekuat itu, mengapa saya harus mengeluarkan begitu banyak usaha? Lau memuji, kali ini, kamu telah mengalami bahaya besar, dan hasil panenmu juga di luar imajinasi. Cek cek, kamu memiliki kaisar abadi sebagai bawahanmu, dan juga kuali obat kelas raja. Selain itu, kamu memiliki monster laba-laba yang memiliki kekuatan yang hampir sama dengan iblis rakus raksasa. Monster iblis abadi juga telah banyak pulih. Dengan panen yang begitu besar, risikonya sepadan. Su Fang juga menghela nafas, ini semua adalah keberuntungan yang dibawa oleh roh hukum awan ungu. Kamu memiliki kaisar abadi lain yang sebanding dengan penguasa alam di bawah komandomu. Monster iblis abadi bahkan lebih kuat dari itu. Selain iblis rakus dan monster laba-laba, kamu memiliki empat kaisar abadi di bawah komandomu. Selain itu, goblin besar yang kamu bawa dari dunia kecil ke alam abadi juga telah matang. Sekarang, kamu memiliki kualifikasi untuk menantang raksasa seperti kediaman kaisar ketenangan. Su Fang menggelengkan kepalanya dan berkata, meningkatkan kekuatanmu secara keseluruhan terlalu cepat tidak selalu merupakan hal yang baik. Saya belum mencerna semua sumber daya yang saya peroleh di masa lalu, dan saya belum sepenuhnya menyatu dengan api bintang seribu ilusi. Saya masih perlu bergabung dengan bawahan yang telah saya rekrut, dan artefak dao sangat banyak. Ini semua membutuhkan waktu untuk diselesaikan dan dicerna. Pertama, saya perlu menemukan api tunder fury, dan kemudian menyingkirkan kaisar abadi kin besar. Saat ini, perisuan sin terbang di udara. Senyum tipisnya tenang, murni, dan dingin. Itu membuat Su Fang membuang semua pemikiran tentang kultivasi dan hegemoni ke dalam pikirannya. Bergandengan tangan, mereka kembali ke istana. Pada saat yang sama, Yin dan yang bergabung dan berkultivasi. Su Fang tenggelam dalam ketenangan puncak. Setelah sekian lama, suara malas perisuan sin terdengar, Su Fang, kamu semakin kuat. Apakah begitu, ingin melakukannya lagi? Su Fang tertawa. Pria mana yang tidak senang mendengar wanitanya mengatakan itu. Astaga! Tubuh suan sin feri yang seperti batu giok langsung tertutup lapisan awan merah. Pemandangan yang begitu memikat membuat api yang murni milik Su Fang meledak di tubuhnya, dan dia mimisan. Suan sin mendekat ke telinga Su Fang. Tiba-tiba, ia menggigit telinganya dengan sekuat tenaga. Su Fang meringis. Bukankah dia baru saja memujinya? Mengapa dia mengubah sikapnya dalam sekejap? Suan sin menghela nafas dan berkata, kamu orang jahat, kepalamu penuh dengan kesenangan antara pria dan wanita. Maksudku, kamu menjadi semakin kuat. Apakah ini tidak bagus? Tentu saja. Hanya saja jarak di antara kami semakin besar. Saya agak khawatir. Jika ada kesempatan, saya akan keluar dan berlatih. Su Fang terdiam beberapa saat, lalu berkata, penggarap harus terus-menerus menantang bahaya. Hanya dengan begitu mereka dapat mencapai puncak. Wanitaku memiliki tubuh asli Ice Phoenix. Bagaimana dia bisa menjadi seperti para kultifator biasa-biasa saja yang mendambakan kenyamanan dan kesenangan? Anda punya ide bagus. Jika ada kesempatan di masa depan, saya akan membiarkan Anda meninggalkan alam naga sejati dan pergi berlatih. Suan sin mengira Su Fang akan menolak. Dia tidak berharap dia setuju begitu saja. Dia merasa terharu. Namun, sebelum pergi berlatih, kita harus memenuhi tugas kita sebagai pendamping Dao. He he. Ah tidak. Setelah sekian lama, suara lemah Suan sin terdengar. Su Fang, kamu benar-benar monster. Mengapa kamu tidak membiarkan Huang Fu Fei atau Wang Yuzhen berbagi beban denganku? Huang Fu Fei. Wang Yuzhen. Reaksi pertama Su Fang adalah jantungnya tiba-tiba melonjak. Sebelum dia bisa memikirkan hal lain, telinganya digigit lagi. Suara dingin perisuan sin terdengar di telinganya. Apakah kamu tergoda dalam mimpimu? Su Fang sampai pada suatu kesimpulan, jangan menganggap serius perkataan seorang wanita. Siapapun yang menganggapnya serius adalah orang bodoh. Alam petir. Suara mendesing. Menurut arah yang ditunjukkan Mengduo, monster iblis abadi menantang angin dan ombak dalam badai petir dan api, dengan cepat maju menuju jurang air terjun petir. Semakin dalam mereka masuk ke dalam lempengan material, semakin banyak bahaya yang mereka hadapi. Badai petir dan api yang mengerikan, ketidakseimbangan energi, aliran jurang yang kacau, dan berbagai monster yang bersembunyi di tanah dan dalam badai petir dan api terus-menerus mengancam kehidupan para pembudidaya. Dengan kekuatan dan tubuh fisik monster iblis abadi yang kuat, bahaya fatal ini bukanlah apa-apa. Paling-paling, itu hanya sedikit merepotkan. Namun, di beberapa daerah berbahaya, monster iblis abadi tidak punya pilihan selain mengambil jalan memutar, dan bahkan tidak punya pilihan selain berjalan di benua itu. Tubuh asli Sufang sedang berkultivasi di dojo. Pada saat ini, dia telah berubah menjadi pusaran darah dan mengembun menjadi manusia berdarah. Saat laut darah musim semi kuning terus berubah, Sufang sekarang dapat menggunakan semua jenis kemampuan ilahi, artefak dao, dan budidaya dalam keadaan darah. Kemudian, dia menggunakan ilusion fire cloud dan meminjam kekuatan menakjubkan dari tausan ilusion star fire untuk mengolah fire cloud emperor fisik. Tidak mudah untuk mengembangkan fisik kaisar awan api, dan hanya benih api devian yang dapat membuat fisik kaisar awan api maju. Api bintang seribu ilusi yang tersisa tepat untuk budidaya. Aura dewa api yang menakjubkan menyelimuti seluruh tubuhnya. Nyala api ini mengandung energi api bintang seribu ilusi dan api abad di sembilan matahari. Saat dia mengaktifkan teknik budidayanya, nyala api berubah menjadi awan api. Kecuali kakinya, seluruh tubuh bagian atas Sufang diselimuti oleh awan api khusus yang menyala-nyala ini. Tubuhnya mendesis saat terbakar, dan Sufang sangat kesakitan. Dia merasa seolah-olah dia akan terbakar menjadi abu kapan saja. Namun, Sufang sudah terbiasa dengan rasa sakit seperti ini. Dalam jalur kultivasi, seorang kultivator akan selalu menghadapi bahaya kematian. Ada juga kebosanan yang tak tertahankan dan rasa sakit luar biasa yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa. Ini adalah harga yang harus dibayar untuk budidaya yang menentang surga. Alasan mengapa Sufang meningkat begitu cepat adalah karena berbagai teknik kultivasi, kemampuan ilahi, artefak dao, dan keberuntungannya. Yang paling penting, dia memiliki dao heart yang sangat ulet. Ketekunan yang besar, ketekunan yang besar, kekejaman, dan metode yang tegas adalah dasar untuk menjadi seorang ahli yang tak tertandingi. Jika dia kehilangan ini, segalanya akan menjadi seperti kastil di udara. Awan api ilusi terbakar dengan ganas, dan fisik kaisar awan api juga perlahan-lahan menjadi dewasa. Pada saat yang sama, Sufang juga meminjam kekuatan api bintang seribu ilusi untuk mengaktifkan transformasi 9 matahari 9 untuk mengolah yang meridian. Pada saat yang sama, ia terus-menerus menyerang tubuh fisiknya, menyebabkan yang meridian dan tubuh fisik Sufang terus meningkat. Sufang percaya bahwa dengan kekuatan api bintang seribu ilusi, setelah periode kultivasi dan serangan, tidak akan terlalu jauh baginya untuk menerobos ke alam lain. Dia bahkan mungkin bisa menghasilkan yang meridian baru. Pada saat ini, Sufang memiliki berbagai kemampuan dan kemampuan ilahi. Dia bahkan bisa bertarung melawan ahli kaisar abadi biasa. Jika dia juga memiliki artefak Dao, dia mungkin bisa membunuh monster tua Zutian. Dalam sekejap mata, 5 tahun telah berlalu. Tubuh asli Sufang terus-menerus berubah, dan monster iblis abadi yang dirasuki oleh roh primordial kedua juga tidak menganggur. Saat dia bergegas, dia bergabung dengan pil lightning ginseng dan blut nascen. Pada saat ini, dia telah memulihkan 20 persen kekuatan penguasa abadi Changhuan dan penguasa iblis meteor wart kuno. Dengan bantuan pelet langit abadi yin yang dan berbagai benda spiritual, monster tua Zutian juga telah pulih cukup banyak. Monster tua Zutian. 1332. Dalam beberapa tahun terakhir di dunia naga sejati, monster tua Zutian memiliki pemahaman tentang kekuatan Sufang. Dengan kekuatan monster tua Zutian, dia mungkin tidak menaruh perhatian pada bawahan Sufang. Namun, dia terkejut dan yakin dengan kecepatan peningkatan Sufang dan pencapaian masa depan yang tak terbatas. Dia juga tahu bahwa monster iblis abadi sebenarnya adalah perpaduan dari yang mulia abadi dan yang mulia iblis. Setelah pulih, itu akan menjadi yang mulia abadi atau bahkan eksistensi tertinggi di domain abadi. Dengan keberadaan yang begitu menakutkan, gelombang macam apa yang bisa ditimbulkan oleh monster tua Zutian? Dia benar-benar menghilangkan ketidaksetiaannya dan dengan patuh tunduk. Ketika Sufang bertanya tentang latar belakangnya, monster tua Zutian menceritakan semuanya secara detail. Ternyata monster tua Zutian berasal dari domain abadi di lautan bintang yang luas. Itu juga merupakan domain abadi terbesar di domain abadi besar. Untuk warisan kaisar pengobatan api biru, dia melakukan perjalanan melalui lautan bintang dan sampai ke domain abadi ini. Yang mengejutkan Sufang adalah monster tua Zutian sebenarnya adalah seorang ahli alkimia. Setelah mendapatkan warisan kaisar pengobatan api biru, keterampilan alkimianya berada pada tingkat yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun di domain abadi ini. Yang paling tidak dimiliki Sufang adalah ahli alkimia terkemuka. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan monster tua Zutian diam. Dia mengembalikan kuali matahari emas api biru kepada monster tua Zutian dan juga memberinya resep pil langit abadi Yin Yang. Dengan keterampilan alkimianya, kuali matahari emas api biru, dan kekuatan Yin yang milik Sufang, dia mungkin bisa menyempurnakan pil langit abadi Yin yang tingkat tertinggi. Dari kata-kata monster tua Zutian, Sufang memahami luasnya domain abadi. Hanya domain abadi ini saja, selain lebih dari 10 dunia besar, ada banyak sekali tanah terlarang, tanah terlantar, dan tanah ekstrateritorial berbahaya. Bahkan kaisar abadi tidak bisa pergi ke setiap sudut. Di lautan bintang yang luas di luar domain abadi, terdapat banyak domain abadi dan tanah berbahaya yang tak terhitung jumlahnya, reruntuhan kuno, tanah terlantar, dan ruang waktu ekstrateritorial. Hanya kaisar abadi yang memenuhi syarat untuk melakukan perjalanan melalui lautan bintang dan melakukan perjalanan antar domain abadi. Di domain abadi tempat monster tua Zutian berasal, ada ribuan dunia besar yang mirip dengan dunia besar AO abadi. Ada juga dunia besar yang seratus kali lebih besar. Alam surgawi terlalu besar, itu benar-benar di luar imajinasi Sufang, dan dia sangat terkejut. Ternyata domain abadi ini hanyalah sudut kecil dari seluruh dunia abadi besar. Kaisar abadi yang mendominasi alam abadi hanyalah sekelompok orang desa. Meski jumlah mereka tidak begitu banyak sehingga bisa terbang kemana-mana, mereka tidak bisa dianggap sebagai ahli yang tiada taranya. Orang-orang seperti monster tua Zutian hanya akan datang ke domain abadi ini ketika mereka tidak dapat lagi bertahan hidup di domain abadi yang ramai. Sufang juga menerima berita mengejutkan dari monster tua Zutian. Kaisar langitian ang berasal dari alam surgawi tempat monster tua Zutian dulu berada. Dia adalah salah satu penguasa tertinggi di alam surgawi agung. Ola Grandstar, yang bekerja sama dengan Sufang, juga merupakan kamar dagang nomor satu di dunia abadi. Tidak mengherankan bahkan Kaisar abadi Tian'ang pun mewaspadai hal itu. Setelah berbicara dengan monster tua Zutian, Sufang merasa bahwa dia hanyalah orang kampung. Visinya tidak lagi terbatas pada alam abadi, dan tujuannya tidak lagi melampaui Kaisar abadi. Waktu berlalu, dan tiga tahun berlalu. Selama waktu ini, Bai Ling berhasil melewati kesengsaraan besar penguasa iblis dan menjadi penguasa iblis yang tiada taraf. Dia mengembangkan kekuatan kekacauan dan juga memiliki cincin kekacauan. Setelah menjadi Demon Sovereign, kekuatannya bahkan tidak sebanding dengan Sufang. Menekan Kaisar Bulu Hijau dan Kaisar Vermilion bukanlah masalah baginya. Perisuan Xin juga memulai pelatihannya. Namun, itu bukan di tempat lain melainkan di ladang es dunia naga sejati. Sufang tidak menemaninya dalam pelatihan dan tidak memberinya bantuan apapun. Dengan begitu, pelatihan tersebut akan kehilangan maknanya. Namun, Sufang tidak mengkhawatirkan keselamatannya. Ketika saatnya tiba, sebuah pemikiran akan dapat membantunya keluar dari kesulitannya. Tentu saja, itu juga berarti pelatihannya akan gagal. Sufang juga mulai menggali harta karun di dunia naga sejati. Dia terus memberikannya ke dojo pemurnian harta karun dan alkimia atau memberikannya kepada bawahannya untuk diolah. Seperti yang diharapkan Sufang, monster tua Zutian telah berhasil menyempurnakan ramuan langit abadi Yin yang tingkat tertinggi. Namun, itu hanya cukup untuk dikembangkan oleh Sufang dan beberapa ahli goblin besar yang kuat. Ada Dewa Yin Yang, para ahli kuat di bawah eliksir skai eliksir terus bertransformasi. Ada beberapa orang yang berhasil menembus puncak alam enam jalan dan menjadi kaisar abadi. Tubuh asli, kita sudah sampai di kolam air terjun guntur. Roh primordial kedua mengirimkan suaranya. Sufang langsung bersemangat dan segera terbang keluar dari dunia naga sejati. Adegan yang muncul di hadapannya tidak hanya mengejutkan Sufang, tetapi juga mengejutkan roh primordial kedua yang memiliki kepribadian dingin. Kolam air terjun guntur. Di dalam jurang yang sangat besar, sambaran petir besar melonjak ke langit, membentuk pilar petir yang tingginya ribuan mil. Itu mengguncang langit dan bergemuruh ke segala arah, menyebabkan kekosongan bergetar. Seluruh ruangan dipenuhi dengan aura petir alami yang menakutkan. Itu membuat orang gemetar, seolah-olah mereka bisa berubah menjadi abu oleh aura petir kapan saja. Bahkan basis budidaya dan kekuatan super mereka ditekan hingga ekstrim. Pilar petir mencapai puncaknya dan mengalir kembali, membentuk air terjun cahaya yang jatuh ke dalam jurang, membentuk pusaran petir yang sangat besar. Bagian luar pusaran itu adalah petir berwarna biru-putih. Semakin dalam, semakin gelap jadinya. Secara bertahap berubah menjadi putih keunguan dan ungu tua. Energi yang dikandungnya juga menjadi lebih menakutkan. Keajaiban alam seperti itu sungguh spektakuler dan mempesona. Jarang sekali melihatnya bahkan di dunia abadi besar, apalagi di dunia kecil. Su Fang menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa untuk merasakannya. Di pusaran petir, tidak hanya energinya yang tidak seimbang dan terdistorsi, seluruh ruang dan bahkan hukum menjadi kacau. Kemampuan kesempurnaan hebat Su Fang juga kehilangan efeknya. Suara mendesing. Su Fang mengaktifkan pedang terbang dan menembakkannya ke pusaran petir. Pedang terbang itu langsung berubah menjadi kepulan asap hijau, seperti es batu yang dilemparkan ke dalam api yang berkobar, tanpa meninggalkan jejak. Ini adalah zona bahaya dari alam petir, jurang air terjun petir. Menurut koordinat di peta, Lightning Fury berada di sumber petir. Setiap kali pilar petir berhenti, kekosongan seperti lubang hitam bisa terlihat. Itu seharusnya mengarah ke ruang waktu ekstrateritorial, dan Lightning Fury berada di ruang waktu ekstrateritorial. Bagaimana kita bisa masuk? Melihat pusaran petir yang menderu, Su Fang sedikit tercengang. Dia melepaskan Mengduo dan bertanya, Bagaimana kamu memasuki jurang air terjun petir? Mengduo telah mengantar seorang pangeran dari dunia abadikin besar ke jurang air terjun petir. Dengan kekuatan mereka, mustahil bagi mereka untuk melewati pusaran petir. Mengduo dengan cepat menjawab, Air terjun petir jurang biasanya seperti ini, tetapi akan ada periode waktu yang singkat setiap 10.000 tahun. Pada saat itu, tidak akan sulit untuk memasuki ruang waktu ekstrateritorial di kedalaman jurang air terjun petir. Apakah kita harus menunggu di sini selama 10.000 tahun? Su Fang mengerutkan kening. Suara Lau datang dari batu giyok darah, tidakkah kamu ingin mengolah tubuh sejati hukuman petir? Kuali hukuman petir juga perlu menyerap kekuatan petir yang cukup. Bukankah tempat ini sempurna? Berkultivasi di tempat ini, Lau, kamu tidak mencoba menipuku, kan? Kulit kepala Su Fang terasa kesemutan. Bahkan jika dia memiliki kekuatan tubuh fisik sempurna, apakah ada peluang untuk bertahan hidup di sini? Monster iblis abadi dan monster tua Zutian hampir tidak bisa melindungi diri mereka sendiri, dan alam naga sejati tidak bisa bertahan lama di wilayah petir yang menakutkan ini. Lau mengejek, Apa, kamu takut? Su Fang tersenyum pahit, tidak takut adalah satu hal, tetapi mati sia-sia adalah hal lain. Kekuatan petir alam adalah kekuatan yang paling menakutkan di dunia. Dengan kekuatanmu saat ini, memasuki jurang air terjun petir adalah jalan buntu. Namun, bukannya tidak mungkin, hanya saja sedikit berbahaya. Coba pikirkan baik-baik, jika setetes air jatuh ke dalam banjir, bukankah akan tenggelam? Sebuah cahaya melintas di benak Su Fang. Lau, maksudmu aku menjadi bagian dari lightning. Dengan cara ini, aku tidak akan dirugikan olehnya dan akan menjadi seperti ikan di air. Ini sangat berbahaya. Jika kamu tidak memiliki kekuatan tubuh fisik sempurna dan kuali hukuman petir di tubuhmu, aku tidak akan memberimu gagasan seperti itu. Terserah Anda mau mencobanya atau tidak. Terjadi keheningan yang lama. Su Fang mengertakan gigi dan berkata dengan tegas, jika saya bahkan tidak berani mencoba, bagaimana saya bisa menantang surga dan menjadi ahli tertinggi. Saya akan mencobanya di luar dulu, dan jika tidak berhasil, saya akan mundur. Su Fang bukanlah orang pemarah yang mau mengambil risiko begitu saja. Sebelum memasuki lightning waterfall abyss, dia harus mempersiapkan diri dengan baik. Setelah meninggalkan lightning waterfall abyss, Su Fang tenggelam dalam kontemplasi. Keluarga Kin di dunia surgawi agung mengembangkan kemampuan dewa tipe petir. Setelah membunuh Tuhan Mudakin, roh primordial kedua Zhao Fu telah memperoleh banyak seni tak tertandingi tipe petir dan kemampuan ilahi dari ingatannya. Sekarang, dia mempunyai banyak ahli yang mengembangkan seni tipe petir dan kemampuan ilahi, namun tidak satupun dari mereka dapat digunakan untuk mengembangkan tubuh sejati petirnya. Su Fang tidak memiliki metode bagus lainnya untuk mengembangkan tubuh sejati hukuman petir. Dia hanya bisa menemukan cara untuk mengolah tubuh dan meridian dari berbagai seni dewa tipe petir. Pada saat yang sama, dia bisa mengolah meridian yang sebagai meridian petir, sama seperti bagaimana dia mengolah fisik kaisar awan api. Setelah merenung selama sebulan, Su Fang menjadi yakin. Dia pertama-tama akan memasukkan dunia naga sejati ke dalam tubuh monster iblis abadi. Dengan cara ini, bahkan jika ada kecelakaan, monster iblis abadi akan mampu membawa dunia naga sejati keluar dari bahaya. Huh! Su Fang melompat ke udara dan melangkah ke tepi pusaran petir di jurang air terjun petir. Ledakan! 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 Baut petir bagaikan cambuk dewa petir, yang dengan ceroboh menyerang Su Fang. Petir putih kebiruan langsung menenggelamkan Su Fang, dan kekuatan dewa penghancur yang mengejutkan meledak di tubuhnya. Seluruh dunia langsung dilahap oleh kekuatan petir. Kekuatan alam tipe petir juga langsung mengalir ke tubuhnya, menyerang daging dan meridiannya. Seluruh tubuhnya langsung lumpuh dan dia tidak bisa bergerak. Dewa biasa akan langsung berubah menjadi abu oleh kekuatan tipe petir ini. Namun, Su Fang. Dia bukan seorang imortal biasa. Dia mengaktifkan mantra tipe petirnya, dan pada saat yang sama, mengedarkan kekuatan hukuman petir di tubuhnya, melepaskan kekuatan ilahi hukuman petir untuk mengendalikan dan menyatu dengan kekuatan alam tipe petir yang telah memasuki tubuhnya. Kekuatan hukuman petir adalah kekuatan dao surgawi yang diturunkan dao surgawi kepada para penggarap yang melawan dao surgawi. Itu berada di atas kekuatan alam tipe petir, dan dengan cepat dijinakkan oleh Su Fang dan digabungkan ke dalam kekuatan hukuman petir sedikit demi sedikit. Menggunakan kekuatan hukuman petir, Su Fang terus-menerus menyerang tubuhnya, dan pada saat yang sama, meridian yang miliknya. Roda yin yang dao yang dibentuk oleh 31 meridian yang segera menjadi sangat ganas ketika Yang Qi di dalamnya bertemu dengan kekuatan tipe petir. Meridian yang ke 30 detik, yang saat ini sedang diserang, bergetar dan membengkak, seolah-olah akan meledak. Fragmen dunia juga menyerap kekuatan tipe petir, memancarkan cahaya yang cemerlang dan luas. Seluruh istana dao langit dan bumi juga dipenuhi dengan kekuatan ilahi dari hukuman petir, yang membawa kehendak istana dao surgawi, membuat istana dao semakin ilahi. Arsip petir Suan Ming, yang selama ini sunyi, juga mengeluarkan suara mendengung, tampak sangat aktif. Saat kekuatan tipe petir Su Fang meningkat, kemampuannya untuk mengendalikan arsip petir Suan Ming juga meningkat secara alami. Di saat yang sama, tubuh Su Fang juga mendapat manfaat yang besar. Kotoran di tubuhnya dipaksa keluar oleh kekuatan yang mendominasi dan tirani, dan kemudian dibakar seluruhnya oleh petir. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, gerakan di tubuhnya dan roda yin yang dao menjadi tenang. Kekuatan tipe petir berwarna putih keungguan tidak lagi berguna untuk budidaya. Metode ini memang bisa dilakukan. 1333 Guntur ungu putih 10 kali lebih kuat daripada guntur biru putih. Ia berkumpul untuk membentuk pusaran air guntur yang bergejolak, seperti genangan guntur. Setiap detik di kolam guntur adalah ujian hidup dan mati. Su Fang masuk tanpa ragu-ragu. Dia menggunakan guntur yang mengerikan untuk membaptis tubuhnya dan menyerang meridiannya. Berapa banyak orang yang memiliki keberanian dan keberanian seperti itu? Yang paling menakutkan adalah energi elemen petir putih keungguan tidak hanya mampu menghancurkan tubuh, tetapi juga mengandung kemauan destruktif alami, dan tak henti-hentinya menyerang lautan bukaan ilahi milik Su Fang. Kecerobohan sekecil apapun akan menyebabkan keinginannya hancur, dan dia akan menjadi mayat berjalan yang kehilangan kesadaran. Untungnya, hati Tau Su Fang kuat dan jiwa primordialnya sangat kuat. Tidak peduli seberapa besar niat destruktifnya, hal itu tidak dapat menghancurkan lautan bukaan ilahi miliknya dan menggoyahkan keinginannya. Melalui kekuatan harta ajaib di alam naga sejati, monster tua Zutian dapat melihat apa yang dialami Su Fang. Dia sepenuhnya yakin, orang ini tidak kenal takut dan berani. Alam surgawi ini terlalu kecil untuk menampungnya. Dia pada akhirnya akan berdiri di puncak alam surgawi dan bahkan berjalan ke ujung dunia dan alam lainnya. Jika saya mengikutinya, saya juga akan memiliki harapan untuk menjadi ahli alam surgawi yang tak tertandingi. Bersamaan dengan berlalunya waktu, Guntur Ungu Putih juga kehilangan pengaruhnya pada budidaya. Su Fang beralih dari wilayah Guntur Ungu Putih ke wilayah Ungu Tua. Pada saat ini, Su Fang tidak lagi takut pada elemen Guntur. Sebaliknya, dia merasa seperti ikan yang berenang di air. Elemen Guntur yang menakutkan itu seperti ki spiritual abadi yang dikembangkan oleh para pembudidaya. Dia bisa mengendalikan dan menggunakannya. Tubuhnya dipenuhi dengan elemen hukuman Guntur. Namun, dia masih jauh dari mencapai alam dao keempat. Ada kesenjangan antara alam dao keempat dan alam dao ketiga di alam abadi dunia. Sangat sulit untuk menerobos. Tidak hanya membutuhkan energi, tetapi juga membutuhkan sejumlah keberuntungan. Meridian yang juga telah menyatu dengan sejumlah besar kekuatan petir kesengsaraan, menyebabkan meridian yang secara bertahap memiliki karakteristik meridian petir. Tidak hanya dapat menampung lebih banyak kekuatan petir kesusahan, namun energi yang juga telah menyatu dengan kekuatan petir kesusahan. Setelah mengaktifkannya, kekuatan ilahi dari petir kesengsaraan ditambahkan ke kekuatan ilahi yang murni. Pada saat yang sama, api abadi sembilan matahari mengalami metamorfosis. Samudera Apercer ilahi milik Su Fang terus-menerus diserang oleh niat merusak elemen Guntur. Roh primordialnya menjadi lebih kuat sedikit demi sedikit. Bahkan roh primordial kedua miliknya menerima manfaat yang besar. Membelanjakan. Tiba-tiba terjadi keributan di istana Yin Yang Dao. Dilihat lebih dekat, ternyata meridian yang ke-19 berhasil mengembun. Yang meridian ke-32 akan segera lahir. Yang kiwas decelestial yang yang meridian wasbon. Yang meridian membutuhkan semua jenis energi yang ekstrim. Su Fang memiliki dua yang meridian berturut-turut. Selain fusi dengan seribu bintang ilusi api, itu juga karena kekuatan ilahi elemen petir juga merupakan energi yang ekstrim. Itu juga bisa digunakan untuk membentuk yang meridian. Namun, kekuatan ilahi elemen petir sangat kejam dan sulit dijinakkan. Jika bukan karena elemen hukuman Guntur, Su Fang tidak akan berani membimbingnya ke dalam roda Yin Yang Dao. Wilayah petir jelas bukan tempat untuk membentuk yang meridian. Ayo pergi ke dunia naga sejati. Suara mendesing. Su Fang memasuki lapangan dao dunia naga sejati. Dia mengaktifkan transformasi 9 matahari 9 dengan seluruh kekuatannya. Pada saat yang sama, dia memadatkan seluruh energinya untuk membentuk yang meridian ke-32. Qi sejatinya, kekuatan ilahi elemen hukuman Guntur, dan Yang Qi berkumpul menjadi api yang menyala dengan liar. Ia menyerang lagi dan lagi, menyebabkan seluruh pusaran roda Yin Yang Dao terbakar dan bergetar. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan alam suci asal untuk menyerap Yin Qi yang sangat dingin. Dengan perpaduan Yin Qi, Yang Qi yang kejam dan kejam di roda Yin Yang Dao menjadi lebih jinak dan mendalam. Dia juga mengaktifkan awan api ilusi, kekuatan ilahi elemen hukuman Guntur, dan api surgawi 9 matahari untuk membakar bagian dalam dan luar tubuhnya. Membelanjakan. Setelah serangan yang tak terhitung jumlahnya, Suan Duang tiba-tiba menyapu bagian depan roda Yin Yang Dao dan memasuki meridian. Meridian ini terbakar dengan api surgawi 9 matahari. Setelah hening beberapa saat, ia bergetar hebat dan akhirnya berubah menjadi Yang Meridian baru yang seperti batu giok. Yang Meridian di roda Yin Yang Dao bergerak, membentuk pusaran Yin Yang Meridian 3 lapis yang terdiri dari 32 Yang Meridian. Hal ini menyebabkan seluruh istana Dao berubah lagi. Itu menjadi lebih luas dan dipenuhi dengan kekuatan ilahi yang murni, kekuatan ilahi reinkarnasi, dan kekuatan ilahi elemen hukuman Guntur. Yang Ki Di Yang Meridian juga berubah baik kualitas maupun kuantitasnya. Vitalitas dan darah di tubuhnya juga menjadi lebih bertenaga dan bertenaga. Su Fang menelan sejumlah besar ramuan untuk mengisi kembali ki sejati dan Yang Ki di tubuhnya. Melihat roda Yin Yang Dao yang bermetamorfosis, Su Fang sangat senang. Matanya bersinar karena kegembiraan. Ketika dia hampir pulih, Su Fang terbang keluar dari dunia naga sejati lagi. Bahkan jika dunia naga sejati berubah menjadi setitik debu, ia masih akan diserang oleh pusaran petir. Lama-kelamaan akan hancur. Sekitar setengah tahun berlalu dalam sekejap mata, Su Fang pindah lebih jauh ke wilayah tersebut. Petir di sini telah berubah dari putih keunguan menjadi hitam keunguan. Petir itu menderu dan melonjak seperti ombak. Kekuatan alam ilahi Guntur yang menakutkan membelenggu, membuat wilayah ini tampak seperti api penyucian yang dapat menghancurkan semua kehidupan dan materi. Suara mendesing. Saat dia hendak melangkah ke wilayah petir hitam, tiba-tiba ada gerakan di belakangnya. Berbalik, Su Fang terkejut. Dia melihat sebuah kapal besar berbentuk pesawat ulang alik yang panjangnya lebih dari seribu kaki. Itu bergerak maju dalam pusaran petir. Kapal itu gelap gulita, dan ada tulisan setan di kapal itu. Ini melepaskan kekuatan ilahi yang mengejutkan dan unik. Di bawah kekuatan ilahi ini, kekuatan alam yang menakutkan tidak hanya gagal menghancurkan kapal, bahkan menjadi kekuatan pendorong, memungkinkan kapal bergerak semudah berlayar di atas air. Ada lebih dari seribu petani berdiri di kapal. Mereka semua mengenakan jubah hitam. Pemimpinnya adalah seorang pemuda yang seumuran dengan Su Fang. Rambut hitam panjangnya berkibar sembarangan. Dia memiliki wajah yang tampan dan jahat. Kulitnya seperti batu giok dan dia memiliki sepasang mata yang gelap dan dalam. Saat kekuatan tahap kesempurnaan agung kehilangan pengaruhnya di sini, Su Fang tidak dapat merasakan kultivasi pemuda ini. Sulit juga baginya untuk melihat budidaya para penggarap di belakangnya. Namun, di api penyucian penghancuran Guntur ini, kapal dan sekelompok pembudidaya tiba-tiba muncul. Hal ini membuat Su Fang berkeringat dingin. Sungguh menakutkan dan aneh. Orang-orang di kapal juga kaget saat melihat Su Fang. Mata mereka dipenuhi keheranan. Kapal perang Thunderbreaker, Tuan, hati-hati, itu adalah ahli iblis dari alam iblis. Kali ini, bukan Luo yang memperingatkan, melainkan arsip petir Suan Ming. Karena tubuh sejati hukuman Guntur terus bertransformasi, kekuatan ilahi dari hukuman Guntur muncul di istana Dao Langit dan Bumi. Arsip petir Suan Ming tidak lagi senyap seperti sebelumnya. Pada saat ini, tiba-tiba ia memperingatkan dan tidak memanggil Su Fang dengan namanya. Sebaliknya, ia menyebut Su Fang, Tuan. Ini berarti arsip petir Suan Ming telah mengenali Su Fang. Su Fang terkejut. Suan Ming, bagaimana kamu tahu bahwa mereka adalah iblis? Dan artefak Dao macam apa kapal perang penghancur petir ini? Bagaimana kapal itu bisa berlayar di pusaran petir? Tuan Pertamaku, Master dari Azure Cloud Immortal Sek, pernah menemukan artefak iblis seperti itu selama perang besar keabadian dan iblis. Tidak hanya memiliki kecepatan kilat, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengendalikan kekuatan ilahi. Dari Guntur, bahkan ketika aku menggunakan seluruh kekuatanku, aku hampir tidak bisa menghancurkannya. Sangat kuat. Su Fang menghirup udara dingin dan bertanya pada Luo, bukankah para iblis selalu terkekang oleh kekuatan Guntur? Kenapa mereka memiliki artefak iblis yang dapat mengendalikan kekuatan Guntur? Luo menjawab, apa yang aneh tentang ini? Iblis dikendalikan oleh kekuatan Guntur, jadi mereka secara alami akan memikirkan cara untuk menghadapinya. Saya pernah bertarung dengan elit iblis. Setan ini menggunakan metode penanaman untuk melahap dan merebut tubuh para penggarap dao abadi yang tak terhitung jumlahnya yang mengembangkan metode budidaya Guntur. Hal ini memungkinkan dia untuk mengendalikan sejenis Guntur Yin, yang jauh lebih menakutkan daripada Guntur Kesengsaraan. Kemudian Luo mengingatkan Su Fang, iblis yang memiliki kapal perang penghancur petir pastinya adalah keluarga kerajaan dari alam iblis. Sebaiknya kau lari sejauh mungkin sekarang. Kekuatan iblis benar-benar di luar imajinasiku. Keluarga kerajaan dari alam iblis telah muncul di sini. Apakah tentara iblis telah memasuki domain abadi ini? Saat berkomunikasi dengan Luo, Su Fang melepaskan kekuatan ilahi dari hukuman Guntur dan mempercepat kecepatannya ke dalam domain Guntur Ungu Hitam, berenang menuju pusat pusaran petir. Untungnya, dia telah sepenuhnya beradaptasi dengan kekuatan alam Guntur saat ini dan memiliki tingkat kendali tertentu, sehingga dia dapat bergerak dengan tenang di dalam petir hitam dan kecepatannya sangat cepat. Namun, kapal perang Thunderbreaker bahkan lebih cepat. Ia meluncur diam-diam di tengah kilat, dan dalam sekejap, ia hanya berjarak seratus kaki dari Su Fang. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan seorang manusia kultifator yang mengolah tubuh sejati Guntur di jurang air terjun Guntur ini. Serahkan kepada Kaisar ini, ini adalah satu-satunya pilihan Anda. Jika tidak, jadilah nutrisi Kaisar ini. Suara tenang namun menyenangkan pemuda itu datang dari kapal. Terlebih lagi, suara tersebut membawa kekuatan iblis yang aneh, yang membuat orang yang mendengarnya tanpa sadar kehilangan kemauannya dan kemudian mendengarkan perintahnya. Kaisar ini, ini adalah pembangkit tenaga listrik ras iblis. Oh tidak, itu sebenarnya adalah Kaisar iblis. Su Fang sangat terkejut dan tiba-tiba mempercepat langkahnya. Jika itu hanya Kaisar iblis, Su Fang mungkin berpikir untuk membunuhnya. Namun, ini adalah jurang air terjun Guntur. Monster iblis abadi dan monster tua Zutian tidak dapat menggunakan banyak kekuatan, tetapi pembangkit tenaga listrik ras iblis muda ini dapat menggunakan kapal perang Thunderbreaker untuk bergerak tanpa hambatan di pusaran petir. Selain itu, ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik ras iblis di belakang Kaisar iblis. Bertarung dengan mereka di sini bukanlah langkah yang bijaksana. Boom-boom-boom. Gelombang energi atribut Guntur menghantam tubuh Su Fang dengan keras, menyebabkan serangkaian ledakan. Dia seperti daun di tengah badai, yang akan hancur berkeping-keping kapan saja. Namun, dia masih aman dan sehat dari awal hingga akhir. Seorang dewa dunia hanyalah semut rendahan di mata Kaisar ini. Jika bukan karena tubuh sejati Gunturmu, mengapa Kaisar ini bahkan melihatmu? Tunduklah pada Kaisar ini dan Kaisar ini tidak hanya akan memberimu kekuatan tertinggi, tapi juga status penguasa dunia, kekuasaan, dan kendali atas dunia abadi. Suara penuh kekuatan iblis terus terdengar. Su Fang mengolah tubuh sejati hukuman Guntur dan kekuatan hukuman Guntur mengandung jejak kehendak Dao Surgawi. Yang paling penting, dia memiliki teknik penyusutan kehidupan dan memahami Guntur takdir, kemampuan takdir yang tiada taranya, jadi bagaimana dia bisa tersihir oleh suara iblis. Bum-bum-bum. Su Fang menyerbu ke tengah pusaran petir. Kekuatan alam Guntur di sekelilingnya bukan lagi kekuatan alam murni. Sebaliknya, itu berisi kekuatan petir kesusahan. Itu bukan lagi gelombang yang bergejolak, melainkan lautan badai. Meskipun tidak seseram kesengsaraan petir sembilan tahap, itu tetap merupakan lautan luas. Kekuatan satu orang sangat kecil di sini. Su Fang tidak bisa mengendalikan kekuatan alam Guntur. Bidang auranya hancur dan Monlight Immortal Armor tidak bisa bertahan lebih dari sepuluh napas sebelum pola abadi di atasnya hancur. Kekuatan kekerasan menghantam tubuhnya, melukai daging dan meridiannya dengan parah. Menarik. Kamu sebenarnya bisa menolak suara iblis kaisar ini. Karena kamu tidak mau tunduk pada kaisar ini, maka, biarkan kaisar ini melahap tubuhmu dan mengambil semuanya darimu. Kaisar iblis muda berbicara dengan anggun dan mengulurkan tangan untuk meraih Su Fang. 1334 Su Fang merasa seolah-olah seluruh dunia ditutupi oleh telapak tangan. Dia secara pribadi telah merasakan kekuatan kemampuan ilahi luar biasa dari ras iblis ini. Selain itu, dia juga telah mengembangkan kemampuan ilahi ras iblis ini. Namun, kekuatannya tidak ada bandingannya dengan tangan penutup langit sembilan meter yang ditampilkan oleh pemuda kaisar iblis ini. Jejak telapak tangan itu secara kejam menghancurkan belenggu pusaran petir lapis demi lapis. Meskipun kekuatan cetakan telapak tangan terus-menerus dihilangkan, ia masih menerkam Su Fang seperti monster hitam, siap menelannya utuh. Apakah kamu benar-benar mengira aku, Su Fang, adalah orang lemah yang bisa kamu bantai sesukamu? Kuali hukuman guntur. Mata Su Fang bersinar dengan kekejaman dan ketegasan saat dia segera memanggil kuali hukuman guntur. Inilah kepribadiannya. Jika seseorang menggigitnya, dia akan merobek sepotong daging musuhnya apapun yang terjadi. Dia membentuk segel dan mengaktifkan kuali hukuman guntur dengan kekuatan hukuman guntur. Membelanjakan. Tanda abadi petir yang sederhana dan mendalam muncul di permukaan kuali hukuman guntur. Aura kuno tiba-tiba meletus dari kuali yang rusak, dan kekuatan ilahi yang menakutkan yang melampaui kekuatan ilahi petir menyelimuti sekeliling. Kemudian, kekuatan hukuman guntur dari Dao Surgawi meledak dengan gemuruh. Usaran petir di sekitarnya tiba-tiba menjadi tenang sejenak, seolah-olah tidak punya pilihan selain tunduk pada kekuatan hukuman guntur yang berisi kehendak Dao Surgawi. Retakan. Sambaran petir ungu emas keluar dari kuali hukuman guntur dan bertabrakan dengan cetakan telapak tangan dengan suara gemuruh. Jejak telapak tangan kaisar iblis yang mengejutkan runtuh menjadi ketiadaan saat bersentuhan, tetapi petir ungu kemasan hanya berhenti sejenak sebelum membombardir pesawat ulang alik pemecah petir dengan kekuatan yang tak terhentikan. Kuali hukuman guntur. Cahaya iblis di mata kaisar iblis berubah dalam sekejap. Para ahli ras iblis di belakangnya juga memperlihatkan ekspresi terkejut dan ketakutan, seolah-olah mereka sedang menghadapi akhir dunia. Kekuatan hukuman guntur adalah kekuatan yang paling ditakuti oleh ras iblis. Hanya jejak kehendak hukuman surgawi dalam kekuatan hukuman guntur sudah cukup untuk menghancurkan roh baru lahir dari beberapa iblis yang lebih lemah. Gemuruh. Petir ungu kemasan menyambar kapal perang Thunderbreaker. Krune iblis muncul di kapal perang Thunderbreaker, dan mereka hancur satu demi satu. Kapal perang Thunderbreaker bergetar hebat, seolah bisa meledak kapan saja. Kapal perang pemecah petir mampu mengendalikan kekuatan petir, tetapi sulit untuk mengendalikan kekuatan mengerikan dari kuali hukuman petir. Paling-paling, itu hanya bisa menetralisir sebagian saja. Meskipun serangan tersebut tidak menghancurkan kapal perang pemecah petir, namun menimbulkan kerusakan yang cukup besar. Sufang juga berada dalam bahaya besar. Ini adalah ruang di mana kekuatan alami guntur mendatangkan malapetaka. Setelah kekuatan ledakan dari kuali hukuman guntur menekan ruang di sekitarnya untuk waktu yang singkat, ledakan yang menghancurkan bumi terjadi. Guntur yang menggelinding membentuk gelombang besar. Tubuh Sufang terkena benturan keras dan berada di ambang cedera serius. Yang lebih mengerikan lagi adalah pusaran petir, yang telah kehilangan keseimbangan energinya, menyebabkan pilar petir di area tengah menyembur keluar dengan keras dan kemudian menyusut secara tiba-tiba, membentuk gelombang petir yang menyedot Sufang dan gelombang petir yang bergulung-gulung. Di sekitarnya, kuali hukuman guntur, orang ini adalah penggarap jalan lurus yang menghentikan pasukan iblisku di benteng Demon Down. Mata kaisar iblis muda bersinar dengan cahaya merah yang menakutkan. Wajahnya langsung menjadi galak dan galak, berubah dari pemuda cantik menjadi iblis yang tiada taraf. Orang ini tidak hanya menggagalkan rencana besar ras iblisku untuk memasuki wilayah abadi, tetapi warisan kaisar iblis mata air kuning juga ada di tangannya. Sekarang, dia juga memiliki kekuatan tubuh asli guntur dan kuali hukuman guntur. Di masa depan, dia pasti akan menjadi musuh besar ras iblisku. Kita tidak bisa membiarkan dia melarikan diri. Tidak peduli resikonya, kita harus membunuhnya. Kata kaisar iblis muda dengan muram. Dia mengendalikan kapal perang pemecah petir dan bergegas menuju gelombang guntur, langsung ditelan. Su Fang tersedot ke dalam gelombang guntur. Dia merasa seolah-olah langit dan bumi terbalik dan ruang angkasa terdistorsi. Kemudian, dia menembus lapisan awan tebal dan akhirnya jatuh ke dalam reruntuhan-reruntuhan material. Engah. Dampak yang luar biasa menyebabkan tubuh fana Su Fang langsung roboh. Dia segera menggembleng laut darah mata air kuning, mengubahnya menjadi genangan darah yang jatuh ke tanah. Darah memercik, mengeluarkan serangkaian suara teredam. Setelah sekian lama, genangan darah di tanah perlahan menyusut dengan susah payah. Akhirnya, ia berguling dan mengembun menjadi tubuh fana Su Fang. Tidak ada bekas luka pada tubuh fana yang baru terkondensasi, tetapi bagian dalam tubuh fananya terluka parah. Jika dia tidak mengembangkan transformasi sembilan yang sembilan, yang memiliki yang kiberlimpah dan vitalitas yang kuat, ditambah dengan benang darah terate hitam, kayu penjinak naga, dan laut darah mata air kuning, bahkan jika dia telah mengatasi dampaknya, dia akan tetap melakukannya. Kehilangan separuh hidupnya. Mengabaikan luka serius di tubuhnya, dia memfokuskan matanya. Ternyata ini adalah reruntuhan bintang di ruang ekstrateritorial. Tanahnya berwarna hitam dan merah, mengandung dua kekuatan alam yaitu guntur dan api. Di atas puing-puing tersebut terdapat lapisan awan tebal yang menyelimuti seluruh area. Tanah juga tertutup awan, petir dan nyala api menyambar dari waktu ke waktu, menyebabkan ledakan berkali-kali. Suara gemuruh tidak ada habisnya, dan kilat serta nyala api bersinar ke segala arah. Kekuatan belenggu alam yang menakutkan, seperti kekuatan langit, menutupi ruang waktu ini. Kecuali guntur dan energi alam api yang ganas dan kacau, hampir tidak ada spirit ki alami lainnya. Energi dan hukum sepenuhnya terdistorsi dan kacau. Di kejauhan terlihat puncak gunung yang menembus awan seperti gunung berapi. Petir terus-menerus keluar darinya, membentuk pilar petir yang menyerang ruang luar. Jadi beginilah terbentuknya tander waterfall abis. Iblis terkutuk, kamu membuatku membayar harga yang mahal kali ini. Aku akan membuatmu membayar sepuluh kali lipat harganya. Sufang menggertakkan giginya, matanya terbakar amarah. Pada, pesawat ulang-alik pertempuran tanderbreaker mengebor keluar dari awan dan muncul di garis pandang Sufang. Aku akan membiarkanmu menjadi sombong untuk saat ini. Setelah aku pulih, aku akan menyelesaikan masalah denganmu. Sufang tidak punya pilihan selain menelan amarahnya dan menghindari iblis untuk saat ini. Untungnya, di ruang ini, kekuatan persepsi terganggu. Lingkungan sekitar dipenuhi kabut yang sunyi dan merusak, dan penglihatan juga terhalang. Para iblis di pesawat ulang-alik pertempuran tanderbreaker merasa sangat sulit untuk melihat sosok Sufang. Setelah berputar-putar di udara beberapa kali dan gagal menemukan Sufang, pesawat ulang-alik pertempuran pemecah petir terbang menuju puncak gunung raksasa yang memuntahkan petir. Sufang baru saja menghela nafas lega. Weng! Takdir daorune tiba-tiba merasakan bahaya besar menyelimuti Sufang. Hanya beberapa puluh kaki jauhnya dari Sufang, ada kabut umu keemasan mengambang, berkedip dengan cahaya merah. Sufang mendorong kekuatan kesempurnaan agung hingga ekstrim. Baru kemudian dia menyadari bahwa ini bukanlah kabut, melainkan ular piton umu emas sepanjang 3 meter yang tampak nyata sekaligus ilusi. Tubuhnya melingkar, dan lampu merah di dalamnya adalah salah satu matanya. Namun ular piton ini tidak memiliki aura kehidupan, jadi jelas bukan makhluk hidup. Sebaliknya, itu adalah transformasi suatu benda spiritual, hampir persis sama dengan tubuh fisiknya. Dari ular piton ini, Sufang merasakan kekuatan guntur dan api yang dahsyat dan agung, bahkan lebih menakutkan daripada api bintang seribu ilusi. Ini, Mengduo, datang dan lihat apa ini. Sufang kaget dan terkejut. Untuk sesaat, dia tidak berani mempercayainya. Dia buru-buru mendesak kekuatan alam naga sejati agar Mengduo melihat penampakan ular piton ungu emas itu. Mengduo berseru, ini adalah api kemarahan guntur. Benar, itu adalah tander fury flame. Ini jauh lebih besar dibandingkan 50 ribu tahun yang lalu, dan dulu tidak sebesar ini. Sufang tidak bisa menahan senyum pahit. Tujuannya datang ke alam petir kali ini adalah untuk menemukan api kemarahan guntur. Dia tidak menyangka bahwa setelah dikejar oleh ras iblis di sini, dia akan langsung bertemu dengan api kemarahan guntur bahkan sebelum dia bisa mengatur nafas. Dia tidak tahu apakah dia beruntung atau tidak. Jika bukan karena lukanya yang serius, Sufang tidak akan ragu untuk menyerang dan menggunakan segala jenis kekuatan magis untuk menekan api kemarahan guntur. Dalam kondisinya saat ini, sulit untuk mengatakan apakah dia bisa menggunakan cermin suci asal. Kekuatannya ditekan di sini, dan tander furiflame lahir di sini. Tidak hanya kekuatannya tidak akan terpengaruh, tetapi juga akan menjadi lebih kuat, dan dia bahkan bisa memadatkan kekuatan guntur dan api di ruang angkasa untuk menyerang. Bagaimana bisa begitu mudah untuk ditundukkan? Terlebih lagi, para ahli ras iblis belum melangkah jauh. Jika mereka tertarik lagi, itu akan menjadi lebih berbahaya. Satu-satunya pilihannya adalah bersembunyi di alam naga sejati. Aneh, bagaimana hal itu bisa menarik api kemarahan guntur secara tiba-tiba? Su Fang sangat terkejut. Ini bukan suatu kebetulan. Saat kamu jatuh dari awan ke tanah, tubuhmu roboh, dan aura kehidupan yang kamu pancarkan tidak bisa lepas dari deteksi api kemarahan guntur. Mengapa ras iblis tidak menariknya? Itu karena energi yang di tubuhmu adalah harta tertinggi yang bisa diubah oleh iblis besar dan makhluk spiritual. Ada juga sembilan api abadi dari sembilan matahari dan kekuatan kesengsaraan petir. Meskipun kemarahan guntur berkobar takut pada mereka, mereka takut pada mereka. Juga hal-hal yang paling diinginkannya. Api aneh ingin melahaku. Su Fang dengan hati-hati mengukur ular piton yang diubah dari api kemarahan guntur. Benar saja, satu mata ular piton itu menatap tajam ke arah Su Fang. Ekspresi matanya bukan hanya keserakahan yang kuat, tapi juga rasa kagum dan takut yang tiada taraf. Su Fang sangat tertekan karena dia akan diperlakukan sebagai tonik oleh api yang aneh. Su Fang, dalam kondisimu saat ini, sudah cukup baik bahwa kamu tidak tertelan oleh api kemarahan guntur. Jangan mencoba untuk menekannya. Sebelum suara Luo turun, mengaum. Thunder Fury Flame seperti monster yang mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan. Raungan dari tubuhnya yang tampak kecil menyebabkan getaran yang sangat besar. Awan gelap di langit bergolak, dan kabut tebal dalam radius 5 km melonjak. Ledakan. Aura kekerasan menyelimuti sekeliling. Kekuatan alam tipe petir dan tipe api di sekitarnya dengan cepat berkumpul menuju Thunder Fury Flame. Dalam sekejap, aura menakutkan menutupi ruang lebih dari 10 km, membentuk belenggu yang mengejutkan. Hal ini menyebabkan kekosongan bergetar, terdistorsi, dan menjadi kacau. Beberapa tempat bahkan runtuh hingga membentuk lubang hitam. Wilayah ini dipenuhi dengan kekuatan penghancur dan pembakaran. Itu bisa mengubah semua materi menjadi abu. Piton ungu emas mengendalikan semburan petir dan api. Ia membawa aura menakutkan yang dapat menghancurkan segalanya saat ia meraung ke arah Sufang. Serangan di Latander Fury Flame 10 kali lebih mengerikan daripada kesengsaraan petir 9 tahap Sufang mengaktifkan alam naga sejati dan hendak melepaskan monster tua Zutian dan monster iblis abadi. Siapa yang tahu? Saat ruang menjadi kacau dan terdistorsi, hubungan antara alam naga sejati dan ruang juga terputus sejenak. Sufang sebenarnya tidak mampu mengendalikan kekuatan harta Dharma Spasial. Alasannya bukan hanya karena ruangan di sini istimewa, tapi juga karena alam naga sejati telah rusak parah. Sebenarnya sangat sederhana untuk membangun kembali hubungan Spasial. Dia hanya perlu mengaktifkan kekuatan domain untuk mengontrol ruang di sekitarnya, dan dia akan bisa masuk dan keluar dari alam naga sejati lagi. Namun, Sufang tidak punya waktu. Dalam sekejap, api kemarahan guntur menyerang Sufang dengan aura mengerikan. Dia tertangkap basah. Mungkinkah tanpa bantuan dari luar, saya bahkan tidak bisa mengendalikan bola api surgawi. Thunder Furry Flame, mari kita lihat apakah kamu melahapku atau aku menyatu denganmu. Mata Sufang bersinar dengan kekejaman dan tekat. Api surgawi sembilan matahari. Kekuatan hukuman petir. Awan api ilusi. Ini adalah pertama kalinya Sufang menggabungkan tiga jenis kekuatan suci menjadi satu. Seluruh tubuhnya hampir berubah menjadi awan api yang berkobar. Petir menyambar di dalamnya, melepaskan kekuatan tipe api dan tipe petir yang menakjubkan. Dia tampak seperti dewa perang yang perkasa dan mendominasi. Gemuruh. Dua aura yang yang ekstrim bertabrakan, mengakibatkan ledakan yang menghancurkan bumi. 1335. Tabrakan tersebut memicu ledakan yang menghancurkan bumi, dan kedua aura ganas itu hancur pada saat yang bersamaan. Meridian dan tubuh Sufang terluka parah sekali lagi. Lebih dari separuh daging dan kulitnya dihancurkan dan dibakar. Bahkan benang darah terate hitam pun hancur bersama daging dan darahnya. Darah dan tulangnya terlihat, dan itu tampak mengejutkan. Ini adalah cedera paling serius yang diderita Sufang sejak dia mulai berkultivasi. Bahayanya, baru saja dimulai. Ular piton yang berubah dari kemarahan guntur menerkam tubuh Sufang saat auranya hancur, dan menutupi tubuhnya. Kemudian, dengan kekuatan guntur dan api dalam radius lebih dari 10 mil, ia mengalir ke tubuh Sufang seperti banjir. Energi destruktif yang mengerikan terus melahap tubuh Sufang yang penuh vitalitas. Kesadaran mengambil sebagian besar energi dan dengan rakus langsung menuju roda yin yang dao milik Sufang. Ada sesuatu di sana yang membuatnya gila. Kekuatan yang murni. Api cahaya surgawi milik Sufang, api surgawi tanpa nama, dan api bintang seribu ilusi secara otomatis akan menyatu dengan kekuatan Sufang. Kemarahan guntur benar-benar berbeda. Itu adalah benda spiritual yang lahir dari kekuatan guntur dan api paling dahsyat di alam. Tidak hanya tidak secara aktif menyatu dengan kekuatan Sufang, tetapi juga menjarah dan melahapnya. Guntur dan api yang dahsyat mengalir ke roda yin yang dao seperti banjir, mengamuk dan membakar seluruh roda dao. Mari kita lihat apakah aku melahapmu, atau kamu melahapku. Sufang mengaktifkan sembilan yang api sejati dan kekuatan hukuman guntur di meridian yang miliknya untuk melawan kemarahan guntur. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan alam naga sejati. Tabrakan tadi telah menghancurkan belenggu di sekitarnya, dan alam naga sejati telah mendapatkan kembali kontak dengan dunia luar. Kali ini, mudah untuk memasuki alam naga sejati. Di dalam alam naga sejati, Sufang dapat mengaktifkan kekuatan harta sihirnya untuk menekan amarah guntur. Selain itu, ledakan barusan pasti akan menarik perhatian para ahli klan iblis, dan Sufang tidak dapat diganggu untuk menghadapinya. Kekhawatiran Sufang bukannya tidak berdasar. Setelah memasuki alam naga sejati, suara mendesing. Pesawat ulang alik pertempuran Tunderbryak berangkat. Kaisar iblis muda menunduk dan bertanya, apa alasan ledakan tadi? Merasakan melalui pesawat ulang alik pertempuran Tunderbryak, alis kaisar iblis muda yang seperti pedang terangkat tajam, dan matanya menunjukkan ekspresi terkejut, sebenarnya ada aura dari kultifator manusia muda itu, dan ada juga api kemarahan guntur. Mungkinkah itu baiklah mereka berdua bertemu dan berkonfrontasi? Tapi kenapa mereka semua pergi? Pembudidaya manusia itu seharusnya terbunuh oleh kemarahan guntur dan api. Bahkan tulang-tulangnya pun tidak tersisa. Sayang sekali, kaisar iblis muda berkata dengan menyesal. Mereka terus mencari beberapa saat tetapi tidak menemukan apapun. Salah satu pakar ras iblis berkata, dibandingkan dengan warisan kaisar guntur pembantaian surgawi, kultifator manusia itu hanyalah seekor semut rendahan. Mengapa membuang-buang waktu untuknya, kaisar iblis? Pergi. Kaisar iblis muda berkata dengan suara yang agung. Pesawat ulang alik pertempuran Tunder Break dengan cepat meninggalkan tempat ini. Gemuruh. Di roda yin yang dao, Su Fang mengaktifkan sembilan api surgawi dari sembilan matahari dan kekuatan yin dan yang di dunia untuk melawan api kemarahan guntur dengan gila-gilaan, menyebabkan seluruh istana dao berguncang dan energi yang keras dan panas meledak. Malapetaka. Api kemarahan guntur dan energi guntur dan api yang terkondensasi mengalir ke yang meridian, menyebabkannya bergetar dan mengembang. Itu akan meledak kapan saja, dan roda dao yang dibentuk oleh yang meridian juga dalam bahaya runtuh. Jika bukan karena sejumlah besar yang ki yang telah dikonsumsi dalam pusaran petir, bahkan jika Su Fang tidak dapat dengan mudah menekan api kemarahan guntur, dia tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dia bahkan bisa mengaktifkan cermin suci asal, menyerap api kemarahan guntur ke dalam ruang cermin, dan dengan mudah menyempurnakannya. Namun, saat ini, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengaktifkan cermin. Dengan kurang dari setengah yang ki di yang meridian dan kekuatan hukuman guntur, dia segera jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan dan berada dalam bahaya. Tubuh sejati Dengan suara mendesing, monster iblis abadi muncul di bidang budidaya dao dan mencurahkan sejumlah besar esensi darah serta kekuatan penggabungan abadi dan iblis. Esensi darah menyatu ke dalam tubuh Su Fang, menyebabkan tubuh Su Fang yang rusak parah dengan cepat memulihkan kekuatan hidup dalam jumlah yang mencengangkan. Pada saat yang sama, ki vital penggabungan abadi dan iblis memasuki roda yin yang dao. yang milik Su Fang. Oleh karena itu, kekuatan ini dengan mudah menyatu dengan Su Fang untuk menekan api kemarahan guntur. Su Fang. Perisuan Xin dan Su Fang mengembangkan budidaya ganda yin yang tubuh mereka, roh primordial, ki vital, dan bahkan jiwa mereka menyatu. Selain itu, mereka berada di ruang harta karun Dharma Su Fang. Meskipun mereka berada jauh di dataran es alam naga sejati, mereka segera merasakan bahwa Su Fang berada dalam bahaya besar dan dengan cemas memanggil alam naga sejati. Su Fang memisahkan sebagian kesadarannya dan mengaktifkan harta Dharma dari alam naga sejati untuk memindahkan Suan Xin ke sisinya dalam sekejap. Melihat Su Fang terluka sejauh ini dan masih dalam bahaya besar, Suan Xin terkejut. Dia segera mengaktifkan tubuh asli Ice Phoenix dan menembakkan Suan Guang untuk menyelimuti Su Fang. Ki vital dingin dari tubuh asli Ice Phoenix dikirim ke Roda Yin yang dao untuk menekan energi kekerasan dan ganas dari api kemarahan guntur. Kemudian, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah yang berubah menjadi ki darah dan dengan cepat memasuki tubuh Su Fang. Itu menyatu dengan esensi darah Ice Phoenix untuk mengisi kembali kekuatan hidup Su Fang dan menekan energi Thunder Fury Flame di tubuhnya pada saat yang bersamaan. Namun, aura peri Suan Xin menjadi jauh lebih lemah. Dengan tambahan kekuatan monster Iblis Abadi dan Suan Xin, serta kekuatan penahan harta Dharma dari alam naga sejati, arogansi api kemarahan guntur segera ditekan. Su Fang kemudian memisahkan sebagian dari yang kinya dan dengan paksa menyerap yin ki dingin dari alam suci esensi campuran. Dia menyerap yin ki ke dalam tubuhnya, yang menenangkan energi dahsyat roda yin yang dao. Tidak peduli seberapa kerasnya api kemarahan guntur, seolah-olah air es telah dituangkan ke atas kepalanya. Ingin melahapku. Su Fang mencibir. Dia mengaktifkan sembilan yang api nyata dan hendak menyatu dengan api kemarahan guntur sedikit demi sedikit, akhirnya mengubahnya menjadi energinya sendiri. Mengaum. Menyadari bahwa dia akan mati, api kemarahan guntur tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang seluruh istana dao langit dan bumi. Membelanjakan. Thunder Fury Flame mengumpulkan semua energi dan dengan panik melarikan diri melalui 32 yang meridian. Itu menyapu sampai ke yang meridian pertama dan mengalir ke fragment dunia seperti banjir. Melarikan diri ke fragment dunia. Haha, kamu benar-benar mendekati kematian. Itu adalah jurang maut yang melahap esensi dunia. Kamu mencari kematian dengan melarikan diri ke sana. Tunggu saja untuk menjadi kekuatan yin yang dunia dan digunakan oleh ku. Su Fang terkekeh. Dia akhirnya lolos sepenuhnya dari bahaya. Dalam sekejap. Setelah menyerap api kemarahan guntur, bunga batu teratai emas fragment dunia melepaskan cahaya bintang yang menyilaukan dan dingin yang menembus hati seseorang. Itu seperti bunga teratai yang mekar sempurna. Tanpa diduga, di detik berikutnya, cahaya bunga batu teratai emas fragment dunia yang sedang mekar tiba-tiba meredup. Kemudian, kelopak bunga dengan cepat layu dan layu berubah menjadi cahaya dingin yang dengan cepat mengembun menjadi kepompong cahaya seukuran kepalan tangan. Itu tampak seperti bunga teratai dan perlahan berputar di tengah istana daol langit dan bumi. Bagian bawahnya terhubung ke yang meridian pertama. Sufang tercengang dan langsung berubah menjadi patung es. Bunga batu teratai emas, layu. Ini tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Sufang telah merasakan betapa sulitnya mengolah fragment dunia. Bahkan kekuatan kesengsaraan surgawi tidak dapat mengubahnya sedikitpun. Sekarang, setelah menyerap thunder fury flame, api itu hilang. Perubahan belum berakhir. Ledakan. Dari bunga batu teratai emas, kekuatan mengejutkan dari dunia yin yang tiba-tiba melonjak. Seperti banjir besar, banjir itu melonjak dari yang meridian pertama hingga yang meridian ke-32. Tiba-tiba, hal itu menyebabkan roda yin yang dao bergetar hebat. Membelanjakan. Meridian yang diserang bergetar hebat. Yang meridian ke-33 akan segera lahir. Pada saat ini, yang meridian lainnya akan segera lahir. Itu datang terlalu cepat. Sufang merasa sulit mempercayainya. Dia tidak terkejut seperti sebelumnya. Namun, dia tidak punya pilihan selain menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan transformasi sembilan yang dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang yang meridian ke-33. Faktanya, Sufang tidak perlu menggunakan banyak kekuatan untuk menyerangnya kali ini. Kekuatan dunia yin yang yang muncul dari kepompong cahaya terlalu mengejutkan. Dengan baik, energi suan guang yang meledak di meridian. Seluruh meridian langsung berubah seperti batu giyok. Energi yang berwarna putih ke abu-abuan melonjak dengan gila-gilaan. Yang meridian ke-33 tiga lahir secara tak terduga. Yang meridian baru mendekati roda yin yang dao dan terhubung pada akhirnya, menjadi bagian dari pinggiran roda yin yang dao. Yang meridian lainnya telah berhasil dilahirkan, tetapi bunga batu teratai emas telah hilang, Sufang tidak tahu apakah dia harus bahagia atau kesakitan. Yang meridian ke-33 yang baru lahir hampir menghabiskan semua energi yang ditubuh Sufang. Bahkan kekuatan dunia yin yang di fragment dunia telah sangat terkuras. Dia dengan cepat menelan pelet langit abadi yin yang. Itu adalah pelet langit abadi yin yang tingkat tertinggi yang disempurnakan oleh monster tua Su Tian. Pada saat ini, mustahil bagi Sufang untuk berubah menjadi genangan darah. Dia hanya bisa membelah daging di dadanya dan memasukkan pelet langit abadi yin yang ke dalam, menggunakan tubuh fisiknya untuk melelehkan pelet tersebut. Kekuatan obat berubah menjadi energi panas yang melonjak di meridiannya. Kekuatan obat yang mengejutkan juga mengaktifkan kekuatan ilahi kehidupan, mempercepat perpaduan esensi darah monster iblis abadi dan esensi darah Ice Phoenix milik Perisuan Sin. Seberapa mengerikankah vitalitas tubuh fisik monster iblis abadi? Sebelumnya, setetes esensi darah yang mulia abadi Changhuan telah memungkinkan kaisar bulu hijau memulihkan vitalitasnya secara instan. Sekarang setelah menyatu dengan tubuh yang mulia abadi Changhuan dan yang mulia setan Mingkuno, serta melahap bayi darah ginseng guntur, vitalitas yang terkandung dalam esensi darah menjadi lebih mengejutkan. Esensi darah Perisuan Sin mengandung esensi darah Ice Phoenix, jadi itu juga sangat luar biasa. Di bawah aktifasi pelet langit abadi Yin yang tingkat tertinggi, vitalitas dalam tubuh Su Fang dengan cepat menyala, dan tubuh fisiknya yang rusak parah pulih dengan kecepatan yang luar biasa. Selain itu, sisa energi Thunder Fury di tubuhnya juga secara bertahap menyatu, terus-menerus mengisi kembali energi yang miliknya. Setelah pulih sampai batas tertentu, Su Fang tiba-tiba membentuk segel, dan tubuh fisiknya runtuh, berubah menjadi laut darah mata air kuning. Sekali lagi, dia melahap pil dan benda spiritual tanpa kendali. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan kemampuan tubuh sejati transformasi darah, benang darat rata hitam, dan kayu penjinak naga. Kecepatan pemulihan meningkat secara eksplosif sekali lagi, dan nyala api vitalitas akhirnya menyala di pusaran darah. Harga yang dia bayar kali ini terlalu mahal. Jika bukan karena berbagai kemampuan fisiknya, ditambah dengan monster immortal Vien dan perisuan Sin, bahkan sepuluh Su Fang tidak akan bisa lepas dari nasib kematian. Setelah berlanjut selama tiga bulan, dia akhirnya bisa mengaktifkan cermin suci asal, dan kemudian dia memisahkan yang abadi dan memasuki ruang artefak merah itu. Dia tidak tahu apakah perubahan besar dalam pecahan dunia itu merupakan berkah atau kutukan. Meskipun meridian yang lahir sebagai hasilnya, Su Fang masih merasa tidak nyaman. Dia harus menemukan wanita misterius itu dan menanyakannya tentang hal itu. Pada saat ini, Su Fang sudah bisa berjalan di dalam ruang artefak, tetapi dia masih belum bisa terbang. Dia melepaskan sembilan yang truki dan beberapa sembilan yin truki. Setelah menunggu waktu yang diperlukan untuk membakar sebatang dupa. Kidingin yang familiar menyerangnya dengan samar, diikuti oleh suara halus wanita misterius itu. Dalam waktu sesingkat itu, kamu benar-benar mengolah 33 meridian yang Anda benar-benar mengejutkan saya. Aku benar-benar tidak salah menilaimu. Su Fang tidak membuang waktu. Dia buru-buru melepaskan kekuatan sucinya, dan pemandangan pecahan dunia yang layu menjadi kepompong cahaya diproyeksikan menggunakan teks asli untuk diringkas menjadi gambaran mental. Kemudian, dia menceritakan seluruh prosesnya kepada wanita misterius itu. Fragmen dunia menyatu dengan tander furi dan layu. Suara wanita misterius itu mengandung sedikit keterkejutan. Su Fang menjadi gugup. Senior, apakah ini hal yang baik atau buruk? 1336. Bagaimana bisa menjadi hal yang baik jika pecahan dunia menjadi layu? Senior, bisakah Anda menjelaskannya kepada saya? Su Fang akhirnya merasa lega, tapi dia masih ragu. Wanita misterius itu bertanya, apakah Anda masih ingat apa yang saya katakan sebelumnya? Apa inti dari kultivasi kita? Su Fang buru-buru menjawab, Tentu saja saya ingat. Inti dari kultivasi seorang kultivator adalah mencari kebenaran, yaitu mengultivasi kebenaran. Wanita misterius itu berkata perlahan, apa yang mencari kebenaran? Landasan budidaya manusia berasal dari lahirnya dunia. Pada akhirnya, Anda akan mencapai titik tertinggi di alam semesta dan meraih keabadian sejati. Budidaya seorang kultivator ibarat kelahiran dunia. Pergilah ke dunia kultivasi dan ubah diri Anda menjadi dunia. Proses budidaya adalah proses lahirnya dunia. Bagaimana kamu mengolah dunia? Ada banyak dao besar yang tak terhitung jumlahnya. Roda Yin Yang Dao Anda adalah salah satu dao besar di dunia kultivasi dan merupakan dao surgawi tertinggi yang paling misterius. Fragmen dunia Anda terhubung dengan Roda Yin Yang Dao dan bersama-sama mereka membentuk dao surgawi tertinggi. Oleh karena itu, ketika Anda mengembangkan transformasi kedua dari sembilan yang sembilan transformasi, Anda telah mulai mengembangkan dunia Anda sendiri, yaitu yang tertinggi dao surgawi. Namun, ini masih dalam tahap awal. Anda perlu menggunakan fragment dunia dan vena yang untuk terus menyerap esensi dunia luar dan mengubahnya menjadi nutrisi untuk pertumbuhan dunia Anda sendiri. Sufang akhirnya mengerti sedikit, fragment dunia dan pembuluh darah yang adalah tali pusar dan pusar seseorang ketika mereka dilahirkan. Mereka menyerap esensi dunia untuk membentuk dunianya sendiri. Begitukah? Kamu memang pintar. Fragmen dunia pada mulanya merupakan substansi awal dunia. Sekarang setelah ia menyerap cukup nutrisi, ia akan menghasilkan benih milik dunia Anda sendiri, atau lebih tepatnya, embryo. Bentuk embryo dunia akan segera terbentuk. Jika terus berkembang, itu akan menjadi jalur kultivasi Anda di masa depan. Duniaku sendiri akhirnya melahirkan benih atau embryo. Sufang sangat gembira, dan hatinya tiba-tiba tercerahkan. Bunga teratai yang layu bukan berarti mati. Sebaliknya, hal itu membuahkan hasil, yang berarti permulaan baru. Bukankah biji teratai tersembunyi di dalam biji teratai? Dari kelihatannya, layunya bunga batu teratai emas persis seperti yang dikatakan wanita misterius itu. Itu adalah hal yang luar biasa. Sufang masih agak bingung, sangat sulit untuk mengembangkan sebuah fragment dunia. Mengapa ada perubahan besar kali ini? Alasan transformasi seperti itu adalah karena Anda telah mengembangkan fragment dunia dan menyatu dengan banyak kekuatan dunia, termasuk api aneh, dan memiliki curah hujan yang cukup. Di sisi lain, itu karena kemarahan guntur. Guntur dan api, dua kekuatan alami ini, mengandung kekuatan kehidupan dalam kehancurannya. Jadi, setelah fragment dunia menyatu dengan kemarahan guntur, ia memperoleh kesempatan untuk bermutasi, menghasilkan hasil ini. Satu juta tahun lagi, Anda mungkin belum mencapai level ini. Hanya bisa dikatakan bahwa keberuntungan Anda terlalu bagus. Su Fang tercerahkan oleh penjelasan wanita misterius itu. Kekuatan petir bisa menghancurkan segalanya. Pada saat yang sama, hal ini juga memungkinkan makhluk hidup dan bahkan materi terlahir kembali, atau bahkan bermutasi. Setelah kebakaran besar, kehidupan tidak akan mati karenanya. Sebaliknya, hal itu akan membuat daya hidup semakin bertenaga dan tak terbatas. Terakhir kali di benteng demon daun, Su Fang bertahan dari baptisan kesengsaraan guntur, membiarkan tubuh fananya terlahir kembali. Kali ini, setelah menyatu dengan Tundersfuri, fragment dunia juga mengalami transformasi. Ini juga berisi reinkarnasi Dao Surgawi, yang merupakan hukum dunia. Anda baru saja mengambil langkah pertama dalam mengembangkan Dao Dunia. Jalan masih panjang di depan Anda. Terus bekerja keras. Saya menantikan hari ketika kita bertemu lagi. Suara halus wanita misterius itu mengikuti udara dingin menuju kedalaman dunia merah, menghilang tanpa jejak. Yang immortal meninggalkan ruang cermin harta karun. Dia melihat perisuan Sin dan monster iblis abadi duduk bersila dalam formasi susunan, memulihkan kekuatan mereka. Auranya layu. Dia berkata dengan nada meminta maaf, Suan Sin. Tanpa menunggu dia selesai berbicara, perisuan Sin tersenyum tipis. Kamu dan aku adalah satu. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Aku hanya kehilangan sebagian esensi darah dan energi sejati, itu tidak mempengaruhi fondasiku. Aku akan baik-baik saja setelah kembali ke dataran es untuk berkultivasi. Sufang merasakan kehangatan di hatinya. Dengan mitra budidaya ganda, apa lagi yang bisa dikatakan? Dia melihat monster iblis abadi. Roh primordial kedua, apakah tubuh fanamu rusak parah kali ini? Suara sedingin es roh primordial kedua terdengar. Tidak apa-apa. Meskipun konsumsinya kali ini besar, saya dapat menggunakan pil cakrawala abadi yin yang untuk memulihkannya. Terlebih lagi, kamu dan aku adalah satu. Untuk melindungi diriku yang sebenarnya, tidak masalah jika kamu menghancurkan tubuh fana ini atau bahkan membiarkanku mati. Sangat bagus. Roh primordial kedua, Anda dan monster tua Zutian meninggalkan dunia naga sejati terlebih dahulu dan temukan iblis kuat itu. Sudah waktunya bagi mereka untuk membayar harganya. Mata Sufang dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Bukan hanya iblis yang memasuki jurang air terjun guntur kali ini, tapi semua iblis akan menjadi musuh bebuyutannya. Dia segera melepaskan monster iblis abadi dan monster tua Zutian untuk menuju ke gunung besar di dunia material untuk mencari keberadaan para iblis. Adapun jati diri Sufang, dia terus tinggal di tempat naga sejati dan berubah menjadi kondisi laut darah musim semi kuning. Dia terus-menerus melahap pil, benda spiritual, dan tangan iblis yang belum sepenuhnya dilahap untuk pulih dan berkultivasi. Segera, Sufang mengalami perubahan mengejutkan yang disebabkan oleh fragment dunia yang berubah menjadi benih dunia miliknya. Pertama-tama, fragment dunia, bukan, benih dunia, mampu menyerap energi sejati dan kiabadi di tubuhnya lebih dari dua kali lipat kecepatan menyerap kiabadi. Jangan meremehkan penggandaan ini, seberapa sulitkah mengolah fragment dunia. Sufang berubah dari manusia fana menjadi abadi, dan kemudian ke alam abadi dunia, kekuatannya telah meningkat lebih dari seribu kali lipat. Namun, kecepatan fragment dunia hanya meningkat dua kali lipat. Sekarang, kecepatan penyerapan kekuatan dunia oleh Sufang telah melampaui tingkat normal seorang kultifator alam abadi dunia. Itu hampir sama dengan kaisar abadi biasa. Betapa mengejutkannya hal ini. Tubuh sejati hukuman guntur juga telah mengalami transformasi. Setelah dibaptis lagi dengan kekuatan petir, tubuh fisik akan mengalami transformasi lain setelah pulih. Tubuh fisiknya dan yang meridian dipenuhi dengan kekuatan hukuman petir. 33 yang meridian saat ini adalah meridian api dan petir pada saat yang bersamaan. Sufang yakin bahwa dia bisa bertarung melawan ahli kaisar abadi alam sembilan dao hanya dengan kekuatan hukuman kilat. Jika dia mengaktifkan Thunder Punishment Cauldron, dia bahkan bisa dengan mudah membunuh kaisar abadi puncak dan melukai kaisar abadi biasa dengan parah. Ini adalah manfaat terbesar dari transformasi tubuh sejati hukuman guntur. Setiap partikel terkecil yang menyusun tubuh fisik mendung jejak petir. Petir ini terus-menerus merangsang potensi tubuh fisik, menyebabkan tubuh sempurna Sufang memiliki lebih banyak vitalitas dan potensi. Kecepatan dan pertumbuhan kemampuan fisik lainnya juga meningkat ke tingkat yang baru. Ini nirwana, manfaat besar yang didapat setelahnya. Fragmen dunia telah berevolusi menjadi benih dunia yang akan segera lahir. Manfaat terbesarnya adalah memungkinkan saya melihat jalur kultivasi. Selama saya melanjutkan jalur ini, saya akan dapat melangkah ke dalam titik tertinggi di alam semesta. Sufang, yang berada di tengah pusaran darah, memiliki kilatan cahaya menyala di matanya. Tatapannya seolah mampu menembus lapisan kabut dan melihat dengan jelas jalan menuju puncak. Pusaran darah terus berputar. Esensi darah monster iblis abadi, kidan darah Phoenix S. Swansin, dan esensi kehidupan menakjubkan dari tangan iblis terus-menerus menyatu dengan darah, berubah menjadi api kehidupan yang membakar dan menelan pusaran darah. Asteris membelanjakan. Aku akan maju ke dunia abadi. Sufang membuka mulutnya dan menyedot laut darah mata air kuning ke dalam tubuhnya. Dia dengan cepat berubah menjadi tubuh fisik. Pada saat ini, lapisan ki kesengsaraan keluar dari tubuhnya dengan tidak sabar dan kemudian berubah menjadi api kesengsaraan yang membara. Kotoran dalam tubuh embryonya menyembur keluar lapis demi lapis dan dengan cepat terbakar menjadi abu. Hal ini berlanjut selama tiga hari. Sebuah dampak melanda tubuh fisiknya. Tubuh fisiknya berubah menjadi alam abadi dunia. Lautan kekuatan Dharma, Roh Esensi, Roda Yin Yang Dao, dan sebagainya semuanya mengalami transformasi. Aura kuat meledak dari tubuhnya, mencakup jarak 400 mil di alam naga sejati. Area yang dicakup oleh kekuatan domain diperluas lagi. Alam Abadi Dunia Kali ini, di Thunder Waterfall Abyss, aku pertama kali dikejar oleh Kaisar Iblis dari Ras Iblis dan kemudian hampir dilahap oleh api kemarahan Guntur. Itu adalah jalan keluar yang sempit. Tetapi karena ini, fragment dunia berubah dan yang meridian ke-33 berhasil lahir. Tubuh sejati hukuman Guntur juga ditingkatkan. Sekarang, saya telah menembus ambang alam abadi dunia dan maju ke alam abadi dunia. Saya harus mengatakan bahwa itu adalah berkah tersembunyi. Jika saya berkultivasi selangkah demi selangkah, saya tidak tahu berapa puluh ribu tahun yang diperlukan untuk mencapai level saya saat ini. Luo benar. Dalam bahaya besar, seringkali terdapat peluang yang sama. Saya menggunakan pengalaman hidup dan mati saya untuk membuktikan hal ini lagi. Baru saja menerobos, Su Fang perlu mengisi kembali alam abadi yang kivital, dan kekuatan Dharma miliknya. Dia terus berubah menjadi kondisi air darah dan pulih dengan melahap ramuan dan sumber daya. Pada saat yang sama, manusia berdarah terbentuk di tengah pusaran air darah. Ia mengembangkan berbagai teknik, terutama transformasi sembilan yang. Meskipun api kemarahan Guntur telah menyatu dengan fragment dunia, masih banyak energi yang tersisa di tubuh fisiknya, yang meridian dan seluruh roda yin yang dao. Butuh waktu lama untuk menyempurnakan dan memadukannya sepenuhnya. Selain itu, pencerahan etiril dan dao mantra 10.000 etiril dan alam primordial etiril juga menjadi fokus budidaya Sufang. Dao mantra 10.000 etiril dapat berkomunikasi dengan sumber dunia besar. Ia memiliki kendali yang luar biasa terhadap ki spiritual alami dan dapat mempercepat budidaya benih dunia miliknya sendiri. Itu juga sangat membantu untuk meningkatkan kekuatan dunia yin yang dan transformasi sembilan yang. Di masa lalu, ranah budidaya Sufang tidak cukup tinggi. Efek etiril tentousan spell dao tidak terlihat jelas. Sekarang dia telah maju ke alam dao keempat, dia bisa menggunakan domainnya untuk menciptakan ruang yang bisa dia kendalikan dalam kehampaan. Efek etiril tentousan spell dao juga terlihat jelas. Berbeda dari etiril tentousan spell dao, etiril primordial realem dibangun berdasarkan seni ilahi dan alam. Ia menggunakan dao ilusi dan realitas untuk mengungguli domain tertinggi dewa lainnya, seni ilahi. Di masa depan, ini akan menjadi metode penting bagi Sufang untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Saat dia menggunakan pencerahan etiril, ditambah dengan kemampuan kesempurnaan agung dan benih dunia ritual dalam jarak seribu mil dan mengumpulkannya di sekelilingnya. Kemampuan seperti itu hanya bisa dicapai oleh Kaisar Abadi yang berada di puncak alam Kaisar Abadi. Kemudian, Sufang mengaktifkan kekuatan alam naga sejati dan mengendalikan seluruh alam naga sejati. Bahkan Kaisar Abadi pun akan kesulitan mencapai hal ini. Bagaimanapun juga, Sufang adalah penguasa alam naga sejati. Dia membentuk serangkaian segel untuk berkomunikasi secara perlahan dengan sumber alam naga sejati. Meskipun alam naga sejati adalah harta darmati peruang angkasa. Itu juga merupakan wilayah alam abadi. Tentu saja, ia memiliki asal dunianya sendiri. Gemuruh. Asal dunia alam naga sejati berhasil menembus segel dunia. Dari keadaan statisnya, tiba-tiba bergetar. Bintang-bintang terang berkumpul membentuk galaksi yang dalam. Tentu saja, mereka bukanlah bintang sungguhan. Sebaliknya, itu adalah gambar yang dibentuk oleh esensi asal dunia alam naga sejati. Dao Mantra 10.000 Etiril memang memiliki kekuatan tertinggi untuk membangkitkan asal dunia. Dengan ranah kultifasiku saat ini dan penguasaanku terhadap pencerahan etiril, aku dapat mengaktifkan kekuatan Dao Mantra 10.000 Etiril untuk mengguncang dunia para kaisar abadi dan master alam. 1337 Kemampuan benih dunia untuk berkomunikasi dengan dunia lain telah meningkat. Bersama dengan pencerahan etiril, Sufang sekarang memiliki kemampuan untuk mengendalikan alam surgawi. Sufang sangat mengagumi guru spiritual etiril. Pada saat yang sama, sebuah rencana gila dan berani lahir di dalam hatinya. Dia tidak hanya ingin membunuh kaisar abadi Tian'ang dan Tranquility Tirk, tapi dia juga ingin mencuri asal-usul alam surgawi untuk menjadi nutrisi bagi benih dunia. Pertama-tama saya akan mengintegrasikan alam naga sejati. Ini adalah fondasi saya. Sufang telah mengintegrasikan dan mengendalikan sebagian formasi dan segel tangan alam naga sejati. Sekarang, dia telah membangkitkan benih dunia. Selama dia bisa mengintegrasikan benih dunia, dia akan mampu benar-benar mengendalikan alam naga sejati. Sumber daya di dalamnya akan tersedia untuk tahun, Sufang telah sepenuhnya mengintegrasikan alam naga sejati, dan dia dapat mengendalikannya dengan bebas. Pada saat ini, suara roh primordial tiba-tiba terdengar, tubuh utama, kaisar langit kin agung ada di depan. Kaisar langit kin yang agung. Mata Sufang dingin. Dari ingatan kaisar langit kin agung, Sufang mengetahui bahwa kaisar langit kin besar sedang bersiap untuk pergi ke jurang air terjun petir untuk menemukan harta karun kaisar petir pembantaian surgawi. Tidaklah aneh bertemu kaisar langit kin agung di sini. Untung dia bertemu dengannya di sini. Dia juga bisa membalas dendam karena diburu. Dia segera keluar dari alam naga sejati. Ternyata setelah tiga tahun terbang, monster Immortal Demon dan monster tua Zutian sudah berada dekat dengan gunung besar tersebut. Gunung itu tinggi dan memiliki aura yang megah. Itu membentuk belenggu besar yang menutupi segala arah. Bahkan monster Immortal Demon dan monster tua Zutian hampir tidak bisa terbang. Dari waktu ke waktu, pilar petir akan memancar dari puncaknya. Ada juga rantai yang dibentuk oleh petir yang tampak seperti benda nyata, menggantung dari puncaknya seperti air terjun petir yang mengejutkan. Dilihat dari jauh, itu adalah pemandangan yang spektakuler. Di sekitar puncak gunung banyak terdapat lempengan-lempengan yang mengapung. Yang besar lebarnya ratusan mil. Itu seperti sebuah wilayah. Weng! Teknik penyusutan kehidupan rahasia surga terlintas di benaknya, membentuk tiga sosok yang dikenalnya. Kaisar Langitkin yang agung. Ada dua wajah familiar yang tidak diharapkan Sufang. Salah satunya adalah Cianzi, yang telah berkali-kali diselamatkan Sufang. Di altar alam naga sejati, Sufang menyelamatkan Cianzi. Kemudian, dia meninggalkan Giant Battle Canyon dan kembali ke sekte tersebut. Yang lainnya, adalah pemimpin Konstelasi Sembilan Surga. Sufang hanya melihat proyeksi pemimpin kembaran Istana Bintang di King Tian Juandor. Dia belum pernah melihatnya secara langsung. Namun, auranya tidak mungkin salah. Istana Bintang telah dihancurkan oleh kediaman Kaisar Ning dan Huoyan Shinrikyo. Keberadaan pemimpin mereka tidak diketahui. Yefutian tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Sufang mengaktifkan kekuatan matanya yang sempurna. Di saat yang sama, dia juga melihat ke arah itu dengan bantuan benih dunia. Saat fragment dunia berubah menjadi benih dunia yang akan segera lahir, kemampuan Sufang untuk berkomunikasi dengan dunia juga meningkat pesat. Belenggu kekuatan Dewa Dunia juga melemah. Jika tidak, bahkan kemampuan Paragon pun akan ditekan di sini, dan dia hanya akan sedikit lebih kuat dari orang biasa. Saat ini, mereka bertiga berada puluhan li jauhnya dari medan perang. Mereka berdiri di atas puing-puing besar yang berukuran puluhan li. Permukaan puing-puing itu terbakar dengan nyala api yang menyala-nyala. Cianzi telah dibelenggu, dan lebih dari sepuluh ahli dari konstelasi sembilan surga telah jatuh, mayat mereka berserakan di tanah. Kaisar Langit Kin Agung telah melepaskan kekuatan Dewa Petir dalam jumlah yang mengejutkan, sepenuhnya menekan pemimpin Istana Bintang. Pada saat ini, pemimpin Istana Bintang tidak lagi memiliki aura mendominasi tertinggi yang dimiliki Sufang saat mereka pertama kali bertemu. Dia seperti anjing liar, dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Bagaimanapun juga, Kaisar Langit Kin Yang Agung adalah penguasa dunia surgawi. Meskipun pemimpin Istana Bintang juga seorang ahli Kaisar Abadi, dia baru saja maju. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Kaisar Langit Kin Agung? Paling-paling, dia hanya bisa bertahan selama waktu yang diperlukan untuk membakar dupa sebelum dia ditangkap hidup-hidup oleh Kaisar Langit Kin Agung. Bunuh Kaisar Langit Kin Yang Agung Suara Sufang dipenuhi dengan niat membunuh. Tidak peduli apakah dia menyelamatkan pemimpin Istana Bintang atau tidak. Namun, dia harus membalas dendam atas pengejaran Kaisar Langit Kin besar. Monster tua Zutian memimpin dan terbang menuju puing-puing. Sufang menyimpan monster iblis surgawi di dunia naga sejati. Dia hanya akan melepaskannya pada saat genting. Kalau tidak, akan buruk jika dia menakuti Kaisar Langit Kin Agung. Sufang pertama-tama menggunakan kemampuan tubuh fisiknya untuk mengubah penampilannya dan kemudian mengenakan topeng. Ini karena kehati-hatian. Jika Kaisar Langit Kin Agung melarikan diri atau jika pemimpin Istana Bintang mengenali identitas aslinya, hal itu akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Dia mengaktifkan kekuatan hukuman guntur dan benih dunia yang akan segera lahir. Dia melepaskan domainnya. Dengan ini, dia bisa terbang di udara dan bahkan terbang bersama monster tua Zutian. Ini mengejutkan monster tua Zutian. Monster tua Zutian, mengapa kamu di sini? Kemunculan monster tua Zutian mengejutkan Kaisar Langit Kin yang agung. Dia menarik kembali auranya dan menatap monster tua Zutian dengan waspada. Pemimpin Istana Bintang punya kesempatan untuk bernapas, tapi dia tidak berani bertindak gegabuh. Dia takut jika Kaisar Langit Kin besar dan monster tua Zutian bergabung, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Itu kamu. Melihat Su Fang yang berada di samping monster tua Zutian, dengan kekuatan Kaisar Langit Kin agung dan fakta bahwa Su Fang tidak sengaja menyembunyikan auranya, dia segera mengenali Su Fang. Mata Kaisar Langit Kin besar dipenuhi dengan niat membunuh. Kaisar Langit Kin yang agung. Orang ini telah saya taklukkan. Apakah Anda ingin menyentuh bangsa saya? Monster tua Zutian melompat ke udara dan tiba di pecahan itu. Su Fang juga perlahan mengikuti di belakangnya. Kaisar Langit Kin yang agung berkata dengan dingin, orang ini membunuh puteraku. Monster tua Zutian, jika kau menyerahkannya kepadaku, aku akan berhutang budi padamu. Berapa nilai bantuanmu, jika kamu ingin aku menyerahkannya, bukan tidak mungkin, monster tua Zutian terkekeh. Monster tua Zutian, katakan saja apa yang kamu inginkan. Mengapa kamu berdiam diri? Kaisar Langit Kin agung mengangkat alisnya yang seperti pedang. Aku ingin Thunderbolt Thunder Fire menghancurkan semua teknik. Monster tua Zutian tiba-tiba melepaskan segel tak tertandingi yang berubah menjadi petir yang menyala-nyala dan menakutkan. Itu meledak dengan aura mengejutkan yang dapat menghancurkan semua materi dan kemampuan ilahi saat menyerang Kaisar Langit Agung Kin dengan kejam. Monster tua Zutian, kamu sedang mendekati kematian. Kaisar Langit Kin agung meraum marah dan melepaskan auranya untuk memblokir serangan monster tua Zutian. Gemuruh. Dalam ledakan yang mengguncang surga, tubuh Kaisar Langit Kin agung terlempar. Dari segi kekuatan, Kaisar Langit Kin agung lebih kuat dari monster tua Zutian. Namun, dalam kesengsaraan petir Zutian, monster tua Zutian memiliki keunggulan kekuatan dunia, sehingga keduanya berimbang. Pada saat ini, serangan tiba-tiba monster tua Zutian membuat Kaisar Langit Kin agung lengah dan menyebabkan dia menderita kerugian besar. Saat monster tua Zutian menyerang, Su Fang melepaskan monster iblis abadi. Monster iblis abadi mengaktifkan gunting iblis abadi Yin Yang. Cahaya abadi dan cahaya iblis saling terkait dan membawa aura menakutkan yang dapat menghancurkan semua materi saat ia menyerang Kaisar Langit Agung Kin. Retakan. Petir menyambar di sekitar tubuh Kaisar Langit Kin besar dan suara petir terdengar. Tubuhnya berubah menjadi sambaran petir dan menghancurkan kekuatan dunia di sekitarnya saat dia langsung melesat sejauh seribu kaki. Bunuh dia, Su Fang berkata dengan dominan. Iya tuan, monster tua Zutian menjawab dengan keras. Kaisar Langit Kin besar memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Tuan, monster tua Zutian, Anda benar-benar mengakui seorang penggarap alam abadi di dunia kecil sebagai tuan Anda. Monster tua Zutian tertawa dan berkata, merupakan kehormatan bagi saya untuk memiliki guru seperti itu. Mengapa Anda tidak tunduk juga kepada guru, Kaisar Langit Kin yang agung, dan saya dapat mengampuni hidup Anda. Pembangkit tenaga listrik Kaisar Abadi. Dia benar-benar tunduk pada seorang penggarap alam abadi dunia dengan sepenuh hati. Pemimpin Istana Bintang dan Cian Zi tercengang. Mereka sangat terkejut. Guntur peledak monster tua Zutian yang menghancurkan 10 ribu hukum menutupi Kaisar Langit Kin yang agung dan menyerangnya dengan ganas. Monster Iblis Abadi melangkah maju selangkah demi selangkah dan menyerang Kaisar Langit Kin besar dalam pertempuran jarak dekat. Ruang ini dibelenggu oleh kekuatan dunia, sehingga kekuatan kemampuan ilahi domain lebih rendah daripada pertarungan jarak dekat. Di bawah serangan gabungan dua Kaisar Abadi, Kaisar Langit Kin besar hanya bisa mengandalkan kecepatan kilatnya untuk menghindar. Namun, orang ini adalah penguasa dunia yang mengguncang seluruh alam abadi dan memiliki teknik petir yang tiada taranya. Meskipun Kaisar Langit Kin agung berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, Kaisar Langit Kin besar tidak dapat melakukan apapun padanya dalam waktu singkat. Pembangkit tenaga listrik Kaisar Abadi memang tidak mudah untuk dibunuh. Sufang mengangkat alisnya, dan matanya bersinar dengan cahaya ilahi saat mendarat di Kaisar Langit Kin agung. Tiba-tiba, dia membuat serangkaian segel tangan, mengaktifkan benih dunia untuk berkomunikasi dengan kekuatan dunia. Dia menggunakan esensi langit dan bumi dan meminjam kekuatan bintang-bintang untuk melepaskan kekuatan alam primordial etiril. Dalam sekejap, partikel fisik di sekitar Kaisar Langit Kin besar, serta aura alami tipe petir dan tipe api, dengan cepat mengembun dan membentuk sebuah domain. Namun, itu melampaui domain dan mendekati ruang nyata. Kekuatan Dewa Domain macam apa ini? Ini benar-benar dapat membatasi kecepatanku, tubuh Kaisar Langit Kin besar langsung menjadi lamban. Dia sangat terkejut dan dengan cepat melepaskan kekuatan ilahi domainnya untuk menghancurkan belenggu di sekitarnya. Ledakan Monster Tua Zutian mengambil kesempatan itu untuk mengeluarkan aura yang mengejutkan. Su Fang juga menarik kembali kekuatan ilahi alam primordial etiril pada saat yang sama, menyebabkan aura Monster Tua Zutian dilepaskan sepenuhnya ke Kaisar Langit Kin Agung. Monster Iblis Abadi menyerang dengan gunting Iblis Abadi Yin yang lagi. Kaisar Langit Agung Kin dibombardir sampai dia bergoyang ke kiri dan ke kanan dan buru-buru menghindar. Meskipun dia berhasil menghindari serangan itu tepat waktu, lengan kirinya patah oleh kekuatan mencekik yang aneh dan menakutkan. Ah! Kaisar Langit Kin Agung berteriak kesakitan dan mengeluarkan jimat tipe petir yang meledak dengan aura kuno. Namun, itu bukanlah kemampuan ilahi yang menyerang. Sebaliknya, itu berubah menjadi sambaran petir yang menyelimuti tubuhnya. Setelah ledakan keras, dia menghilang ke udara. Setelah beberapa saat, suara marah Kaisar Langit Kin besar datang dari jarak hampir 100 mil, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Dia benar-benar melarikan diri. Su Fang tidak terkejut. Dia telah meremehkan kekuatan Realem Lord. Setidaknya, kemampuan menyelamatkan nyawanya tidak ada bandingannya. Membunuh mereka semua. Roh Primordial Kedua berkata dengan dingin, dan monster iblis abadi menyerang ke arah di mana Kaisar Langit Kin Agung telah melarikan diri. Monster tua Zutian tidak ragu untuk menyerang juga. Sebelum memasuki alam petir Zutian, Kaisar Langit Agung Kin lah yang mengejar Su Fang. Sekarang, semuanya terbalik. Kaisar Langit Kin Agung telah menjadi sasarannya. Terima kasih telah menyelamatkan kami, Tuan Muda. Pemimpin Istana Bintang Buru-Buru naik dan menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang. Tuan Muda, Su Fang tercengang. Lalu, dia menghela nafas dalam hatinya. Suatu ketika, dia adalah murid rendahan di konstelasi 9 surga, dan orang di depannya adalah pemimpin yang tinggi dan perkasa. Bagi Su Fang, dia tidak berbeda dengan langit. Sekarang, pemimpin, kamu tidak harus bersikap sopan, kata Su Fang acuh-ta'acuh. Kemudian, dia memegang lengan Kaisar Langit Kin besar. Ini adalah bagian dari daging Kaisar Langit, dan esensi kehidupannya sangat mengejutkan. Itu jelas merupakan harta karun tertinggi untuk mengolah laut darah musim semi kuning. Lalu, dia melepas belenggu di tubuh Cian Xi. Su Fang tidak bermaksud mengungkapkan identitas aslinya, dia juga tidak bermaksud menjadikan pemimpin Istana Bintang sebagai bawahannya. Pemimpin Istana Bintang tidak seperti monster tua Zutian. Bagaimanapun, dia pernah menjadi pemimpin kekuatan besar. Tidak mungkin baginya untuk melayani murid rendahan di masa lalu. Penyelamatan Su Fang kali ini bisa dianggap telah sepenuhnya mengakhiri dendam antara dirinya dan Istana Bintang. Su Fang bertanya, mengapa kamu datang ke jurang air terjun Guntur, dan mengapa kamu bertarung dengan Kaisar Langit Agung Kin? Kami di sini untuk. Cian Xi dengan cepat menjawab, tapi dia dihentikan oleh tatapan tajam pemimpin Istana Bintang. Tempat ini berbahaya. Selain berbagai bahaya alam, ada juga ahli dari suku iblis. Kalian berdua sebaiknya pergi secepatnya. Melihat pemimpin Istana Bintang tidak mau mengungkapkan alasannya, Su Fang tidak sengaja menyelidiki lebih jauh. Dia memberikan beberapa nasihat, lalu berbalik dan pergi. 1338 Pemimpin Istana Bintang tiba-tiba berkata, saya sangat berterima kasih atas bantuan Anda. Saya bersedia memberi Anda harta. Mohon tidak keberatan. Su Fang tiba-tiba berbalik dan menatap pemimpin Star Palace. Matanya dipenuhi dengan cahaya ilahi, seolah dia ingin melihat melalui pemimpin Istana Bintang. Kemudian, dia berkata dengan dingin, saya melihat bahwa Anda adalah pemimpin konstelasi 9 surga di masa lalu, jadi saya membantu Anda. Manusia mati demi kekayaan, burung mati demi makanan. Saya menyarankan Anda untuk tidak kehilangan nyawa Anda karena keserakahan. Dengan seluruh kemampuan tubuh Su Fang, seiring dengan peningkatan tingkat kultivasinya, kemampuan penginderaannya juga meningkat pesat. Selain itu, dengan skill memperpendek kehidupan Tian Ji, meskipun punggungnya menghadap pemimpin Istana Bintang, bagaimana mungkin dia tidak merasakan keserakahan dan niat membunuhnya? Pemimpin Star Palace mengungkapkan ekspresi terkejut. Lalu, ia tertawa terbahak-bahak, ternyata kamu sudah mengenalku sejak lama. Seperti yang sudah kamu lihat dari niatku, aku tidak akan merahasiakannya. Cian Zi berkata dengan kaget, pemimpin, bagaimana kamu bisa melakukan hal yang tidak tahu berterima kasih seperti itu? Pemimpin Star Palace tertawa terbahak-bahak, tidak berterima kasih. Di wilayah abadi, dimanakah kepercayaan dan kesetiaan? Jika bukan karena pengkhianatan King Tian Wan Juandor dan Huoyan Shinri Kyo, bagaimana Istana Bintang bisa dihancurkan? Demi hegemoni, Anda bahkan bisa meninggalkan keluarga dan teman Anda. Apa itu kepercayaan dan kesetiaan? Orang ini memiliki dua ahli raja abadi bersamanya. Latar belakangnya luar biasa. Kekayaannya pasti mengejutkan. Jika kita mengambil semuanya darinya, Star Palace akan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Pemimpin Star Palace awalnya mengenakan jubah perak, dengan alis yang gagah dan mata yang cerah. Dia tegak dan lurus. Kemudian, dia tampak berubah menjadi orang lain. Ia menjadi ganas, ganas, seperti binatang buas yang memperlihatkan taringnya. Sufang berkata dengan lemah, Apakah kamu tidak takut anak buahku akan segera kembali? Atau saya mempunyai ahli bersama saya? Pemimpin Istana Bintang berkata dengan bangga, Aku hanya perlu waktu beberapa saat untuk membunuhmu. Saat mereka bergegas kembali, aku sudah membunuhmu berkali-kali. Jika Anda memiliki raja abadi bersama Anda, mengapa Anda tidak mengeluarkannya lebih awal? Kenapa kamu menunggu sampai sekarang? Sufang menghela nafas dalam hatinya. Dunia kultivasi, kejam sampai sejauh ini. Pada saat yang sama, Sufang juga diam-diam mengaktifkan kekuatan harta ajaib di dunia panjang sejati agar semua ahli di Istana Bintang di dunia panjang sejati dapat melihat apa yang terjadi. Ketika Kaisar Langit, Yue Lingtian dan tetua agung Istana Bintang lainnya melihat pemandangan itu, beberapa dari mereka merasa malu, beberapa dari mereka marah dan sebagian besar dari mereka sudah menyerah pada pemimpin Istana Bintang. Cianzi berteriak, Pemimpin, jangan. Kamu hanyalah murid istimewa Istana Bintang. Beraninya kamu berbicara omong kosong di hadapanku. Pemimpin Istana Bintang menjentikan jarinya dan seberkas cahaya bintang jatuh ke tubuh Cianzi. Segera, eliksir emas miliknya dibelenggu. Tiba-tiba, dia membentuk segel dan menggunakan seni nebula ekstrim, melepaskan gelombang nebula yang terbakar, membentuk wilayah kekuatan suci. Kekuatan belenggu menyelimuti Sufang. Dia mengharumkan namanya sebagai pemimpin kekuatan besar. Di ruang yang dipenuhi belenggu dunia dan kekuatan suci, dia masih bisa mengaktifkan kekuatan Super Istana Bintang dengan kekuatan yang begitu mengejutkan. Jika berada di Istana Bintang, kekuatannya akan seratus kali lebih kuat. Dengan pemimpin yang begitu hina, tidak heran jika Istana Bintang dihancurkan, Sufang tersenyum dingin. Dia mengaktifkan Ki Asli Ethereal dan mengaktifkan kekuatan benih dunia, bersama dengan kekuatan Super Kebenaran Ethereal, alam primordial Ethereal. Sufang tidak melepaskan para ahli di bawahnya, dia juga tidak menggunakan kekuatan Super lainnya. Dia ingin menguji kekuatan Kebenaran Ethereal. Meskipun benih dunia yang dibentuk oleh fragmen dunia belum berhasil dipadatkan, kecepatan operasi dan kemampuan berkomunikasi dengan dunia meningkat dua kali lipat. Selain alam primordial Ethereal, Sufang memiliki kekuatan kendali yang mengejutkan. Domain dari domain Nebula terbakar Istana Bintang bertahan beberapa saat sebelum hancur lapis demi lapis. Domain kekuatan Super yang begitu kuat membuat Sufang sangat bersemangat. Aura Kebenaran Ethereal, siapa kamu? Pemimpin Istana Bintang sangat terkejut. Dia mengembangkan jalan 10.000 seni Ethereal hingga berhasil menjadi Kaisar Langit. Secara alami, dia bisa merasakan aura Kebenaran Ethereal di wilayah Kekuatan Super milik Sufang. Ditambah lagi, Kebenaran Ethereal Sufang adalah kekuatan super yang belum pernah dilihat oleh pemimpin Istana Bintang. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Sufang bahkan sepertinya tidak membentuk segel. Dia hanya meraih udara dengan tangan kanannya dan cahaya bintang dengan cepat mengembun menjadi Nebula. Kemudian, ia mengembun menjadi meteorit besar. Dengan aura terbakar yang mengerikan, meteorit itu jatuh ke arah pemimpin Istana Bintang. Keterampilan Meteor Chaos. Bagaimana mungkin kamu mengetahui kekuatan super tertinggi dari konstelasi 9 surga? Dan dengan kekuatan seperti itu, mata pemimpin Istana Bintang dipenuhi rasa tidak percaya. Itu terlalu mengejutkan. Dia dengan cepat melepaskan Nebula yang berubah menjadi lingkaran cahaya aneh dan membentuk domain pertahanan. Dia melindungi dirinya di Nebula dan menghancurkan serangan meteorit. Astaga! Sufang melompat melintasi langit dan menyerang. Hingga saat itu, kekuatan super domainnya masih belum hilang. Inilah kekuatan jalan alam primordial etiril. Itu melampaui kekuatan super domain lainnya. Sufang berada di wilayah kekuatan supernya sendiri dan dia secepat kilat. Dalam sekejap, dia berada dalam jarak seratus kaki dari pemimpin Istana Bintang. Dia mengaktifkan kekuatan hukuman guntur dan kilat melintas di sekujur tubuhnya. Petir berkumpul di tangan kanannya dengan cepat. Dengan pukulan yang kuat dan mendominasi, dia menyerang pemimpin Istana Bintang dengan aura yang dapat menghancurkan dan menghancurkan segalanya. Sebaliknya, pemimpin Istana Bintang ditahan oleh alam primordial etiril. Kekuatan tingkat kaisar langitnya juga ditekan. Dia tidak punya pilihan selain mengaktifkan kiasli Istana Bintang dan menyerang Sufang. Ledakan. Tabrakan dahsyat tersebut menimbulkan ledakan besar. Kekuatan hukuman guntur yang menakutkan langsung menghancurkan auranya. Pemimpin Istana Bintang terlempar seperti bola meriam. Dia memuntahkan darah dan kilat menyambar ke seluruh tubuhnya. Kulit, otot, dan meridiannya terluka parah. Hancur. Alam abadi dengan empat alam dao benar-benar menghancurkan ahli kaisar langit. Betapa sulit dipercayanya hal itu. Cianzi berubah menjadi sepotong kayu sepenuhnya. Kekejaman muncul di mata pemimpin Istana Bintang dan dia datang ke hadapan Cianzi. Sekte telah memperlakukanmu dengan baik. Sekarang adalah waktunya bagimu untuk berkorban demi sekte tersebut. Bakar ramuan emasmu dan bantu aku membunuh orang ini. Saat Istana Bintang bangkit kembali, kami pasti tidak akan melupakan kontribusimu hari ini. Pemimpin Istana Bintang mengangkat telapak tangannya dan cahaya bintang bersinar di telapak tangannya, membentuk pusaran air. Seolah-olah dia sedang memegang galaksi di telapak tangannya. Sebuah daya tarik menyelimuti Cianzi dan menyedotki asli di tubuhnya ke dalam galaksi di telapak tangannya. Orang gila, kamu mendekati kematian. Sufang mengangkat alisnya dan matanya dingin. Astaga! Monster gorilla besar dan monster laba-laba monster tua Zutian dilepaskan oleh Sufang. Gorilla demon dan demonik imortal Setelah menyaksikan kekuatan Sufang yang sebenarnya, cahaya ilahi di mata pemimpin Istana Bintang tiba-tiba berubah dan dia mengungkapkan ekspresi terkejut dan putus asa. Dia tidak peduli untuk membunuh Sufang. Dia berbalik dan lari melintasi langit. Puff! Gelombang! Monster laba-laba itu memuntahkan sutra laba-laba api guntur dan membentuk jaring besar yang menyapu ke arah pemimpin Istana Bintang. Pemimpin Istana Bintang segera meledakan auranya dan mengibaskan jaring besar itu. Saat itu, gorilla demon yang besar membuka mulutnya dan mengeluarkan racun yang mengejutkan. Ia melesat ke arah punggungnya seperti anak panah dan langsung merusak luka sebesar mangkuk. Apalagi racunnya dengan cepat menyebar ke tubuhnya. Jaring besar itu jatuh dan melilit pemimpin Istana Bintang dengan erat. Petir dan api mendesis dan membakar tubuhnya. Siapa kamu? kata pemimpin Istana Bintang dengan putus asa dan enggan. Sufang melepas topengnya. Otot wajahnya menggeliat dan dia kembali ke penampilan aslinya. Kamu adalah pemimpin Istana Bintang bingung. Cianzi berseru kaget. Sufang. Apakah kamu tidak terjebak di tanah tertutup? Sufang. Anda adalah Huangfu Shaoying yang menawarkan pencerahan halus dan melakukan kultivasi ganda dengan perisuan sin. Bagaimana Anda bisa menjadi begitu kuat? Bagaimana ini mungkin? Jantung pemimpin Istana Bintang berdebar kencang dan dia terkejut. Sufang mencibir dingin, bidak catur yang dulu tidak kamu pedulikan tiba-tiba menjadi penguasa hidupmu. Apakah kamu terkejut? Awalnya, saya menyelamatkan Anda karena Anda berasal dari Istana Bintang. Siapa yang tahu kamu ingin membunuhku dan mencuri hartaku? Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi Anda. Kehidupan pemimpin Istana Bintang tergantung pada seutas benang dan dia tidak peduli. Dia memohon belas kasihan pada Sufang karena takut, Sufang, aku bersedia tunduk padamu dan menjadi ahli di bawahmu. Aku benar-benar kekurangan ahli raja abadi sepertimu di antara bawahanku. Namun, orang yang kejam, tercelah, dan tidak tahu malu sepertimu tidak berhak menjadi bawahanku, Sufang, kata Sufang dengan suara mendominasi. Dia mengambil cincin penyimpanan pemimpin Istana Bintang dan memasukkannya ke dalam formasi Void Das Kaldron untuk menyimpannya sebagai sumber daya budidaya. Ada suara terkejut dari batu giyok merah di tubuh luo, Sufang, di antara bawahanmu, berapa banyak yang baik hati? Anda bahkan menaklukkan biksu yang tidak tahu malu seperti Sangde. Mengapa Anda tidak menjadikan pemimpin Istana Bintang sebagai bawahan Anda? Bagaimanapun, dia adalah ahli raja abadi. Sufang menjawab, saya ingin membunuhnya, tentu saja, bukan karena alasan ini. Itu karena para penggarap Istana Bintang di bawah saya. Jika saya membiarkan pemimpin Istana Bintang hidup-hidup, dengan metode kejam dan liciknya, dia akan memberontak lebih cepat atau nanti. Lebih baik membunuhnya sekarang dan menyingkirkan akar masalahnya. Itu juga akan membuat para ahli Istana Bintang menyerah sepenuhnya pada Istana Bintang. Luo menghela nafas, Sufang, pikiranmu menjadi semakin teliti dan metodemu menjadi semakin kejam. Sufang berkata, kali ini, aku menyelamatkannya karena kebaikan, tetapi aku mendapat serangan balik. Di alam abadi yang mengikuti hukum alam, jika aku tidak kejam, pada akhirnya aku akan dimangsa oleh orang lain. Sufang membantu Cianzi melawan kekuatan belenggu dan berkata, Saudara C, kita bertemu lagi. Sufang, Cianzi menghela nafas. Sufang bertanya, mengapa pemimpin Istana Bintang datang ke jurang air terjun guntur kali ini? Kami datang ke jurang air terjun guntur untuk mencari harta karun Kaisar Guntur Tiansa. Ada benda kunci untuk memasukkan harta karun itu dan benda itu ada di dalam cincin penyimpanan pemimpin, kata Cianzi. Sufang melepaskan pemikirannya ke dalam cincin penyimpanan dan menyadari bahwa ada sejumlah besar ramuan abadi, senjata doktrin, dan berbagai sumber daya langka. Bahkan ada selusin pembuluh darah spiritual kuno. Star Palace mengharumkan namanya sebagai pembangkit tenaga listrik yang telah diwariskan selama puluhan ribu tahun. Itu hanya kalah dengan warisan Kaisar Iblis Dunia Bawah. Itu adalah perolehan terbesar Sufang dalam beberapa tahun terakhir. Apa cara terbaik saja, membunuh orang untuk mencuri harta adalah cara tercepat untuk menghasilkan uang, Sufang hanya bisa menghela nafas. Pada saat yang sama, dia menemukan jalan pintas untuk menghasilkan uang. Di dalam ring penyimpanan, Sufang menemukan sebuah token dan mengeluarkannya. Kemudian, Sufang membalik telapak tangannya dan mengambil token lainnya. Itu adalah salah satu yang diberikan Meng Duo kepada Sufang. Itu persis sama dengan yang ada di ring penyimpanan pemimpin Istana Bintang. Cianzi berkata dengan heran, mengapa kamu memiliki token yang sama? Apakah Anda di sini juga untuk mencari harta karun Kaisar Guntur Tiansa? Ternyata pemimpin Istana Bintang telah melarikan diri dengan tergesa-gesa ketika sekte tersebut hendak dihancurkan. Dia hanya membawa seratus ahli. Token itu diturunkan oleh Star Palace Master sebelumnya. Menurut buku Rahasia Istana Bintang, token itu terkait dengan harta karun yang disebut Harta Karun Kaisar Guntur Tiansa. Di masa lalu, karena pemimpin Istana Bintang tidak cukup kuat, dia tidak berani datang ke jurang air terjun Guntur untuk mencari harta karun. Sekarang Istana Bintang telah dihancurkan, dia mempunyai ide untuk mencari harta karun agar bisa kembali lagi. Mengduo memperoleh medali secara kebetulan, dan Istana Bintang juga memilikinya. Kaisar Langit Kin Agung dan Ras Iblis juga datang untuk mengambil harta karun Kaisar Guntur Tiansa. Bagaimana harta rahasia seperti itu bisa diketahui semua orang? Su Fang mau tidak mau merasa bingung. 1339 Su Fang, kamu telah menyelamatkanku berkali-kali. Aku tidak bisa membalas budimu. Beberapa hari yang lalu, aku mendapatkan gua tempat tinggal bergerak dari makhluk abadi kuno, yang mulia Sen Chi, dan tak bertanduk api di sini. Chianzi ragu-ragu sejenak dan tiba-tiba melepaskan kediaman gua bergerak yang terlihat sedikit rusak namun memancarkan aura kuno. Kemudian nyala api Suan Guang muncul di telapak tangan kanannya. Di dalamnya ada monster api yang panjangnya kurang dari satu kaki. Itu tampak seperti naga dewa tanpa tanduk. Monster kecil seperti ular itu mengeluarkan aura panas yang mengerikan. Rasanya lebih berbahaya daripada tander fury bagi Su Fang. Tiba-tiba, suara terkejut datang dari batu giyok darah di tubuhnya, Fire Hornless. Ini adalah binatang dewa mutasi kuno yang nyata. Hampir mustahil untuk menjinakkannya. Chianzi sebenarnya mendapat Fire Hornless. Keberuntungannya luar biasa. Api tanpa tanduk. Kelihatannya sangat kuat. Ini lebih dari sekedar kuat. Fire Hornless ini terlihat mudah. Setelah dewasa, ia tidak akan kalah dengan burung dewa legendaris di Lembah Phoenix. Chianzi adalah seorang pengambil kesengsaraan. Meski kekuatannya saat ini biasa saja, setiap pengambil kesengsaraan yang lahir dari visi langit dan bumi akan memiliki kekayaan untuk mengubah dunia. Untuk mencapai keajaiban yang semua orang anggap mustahil. Loh melanjutkan, umumnya, binatang purba tidak mudah mengenali majikannya. Begitu mereka mengenali majikannya, mereka tidak akan mengkhianati majikannya. Tampaknya Chianzi telah dikenali oleh si tak bertanduk api. Bahkan jika dia memberikannya padamu, percuma saja. Sebaiknya kau tidak punya ide apapun. Namun, kediaman gua bergerak ini dapat dilestarikan dalam lingkungan seperti tander fal abis dari zaman kuno hingga saat ini. Yang Mulia Sen Chi jelas merupakan guru yang tiada tarannya dari zaman kuno. Warisannya pasti luar biasa. Pengambil kesusahan memiliki kekayaannya sendiri. Orang luar tidak dapat mengambilnya meskipun mereka menginginkannya. Saya memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya dan saya tidak dapat mengendalikan semuanya. Mengapa saya menginginkan harta karun Chianzi? Jika saya benar-benar menerima hartanya, itu akan merusak keberuntungan saya. Sufang dengan tegas menolak Chianzi, ini adalah kekayaanmu. Bagaimana aku bisa mengambilnya? Terlebih lagi, saya menyelamatkan Anda secara tidak sengaja. Anda tidak perlu membayar saya kembali. Diok darah di tubuh lau bergumam, betapa tak tahu malunya. Chianzi tertegun sejenak, lalu langsung menampakkan ekspresi kekaguman. Saya secara tidak sengaja mendapatkan gua yang mulia Sen Chi, makhluk abadi kuno, dan mendapatkan persetujuan Huo Hu. Bahkan teman-teman murid saya dari Istana Bintang pun iri kepada saya. Ada orang yang ingin membunuh saya dan mencuri harta saya. Bahkan pemimpin. Demi memindahkan gua dan boneka api, Kaisar Langit Kin besar mengambil tindakan dan membunuh lebih dari seratus penggarap dari Istana Bintang. Pemimpin melawan Kaisar Langit Kin besar sampai mati bukan demi aku, tapi untuk dua harta ini. Semua orang ingin mengambilnya sendiri, kecuali kamu. Su Fang, kamu memang luar biasa bisa naik ke tampuk kekuasaan dalam waktu sesingkat itu. Chi Yanzi terkesan. Chi Yanzi menghela nafas. Su Fang bertanya, apa rencana saudara Chi di masa depan? Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa tetap di sisiku. Tuanmu, Yue Lingtian, saat ini sedang berkultivasi di ruang harta karun ajaibku. Setelah itu, Su Fang memasukkan Chi Yanzi ke alam Zenlong dan bertemu dengan Yue Lingtian dan para penggarap Istana Bintang lainnya. Setelah melihat kekuatan Su Fang yang sebenarnya, Chi Yanzi sangat terkejut. Setelah ragu-ragu, Chi Yanzi akhirnya memutuskan untuk keluar dan menjelajah sendiri. Ketika suatu hari dia menjadi ahli sejati, dia akan menemukan cara untuk membalas budi karena telah menyelamatkan nyawanya. Dari Chi Yanzi, Su Fang mengetahui keberadaan Aotian Changhen. Ternyata di hari penghancuran Konstelasi Sembilan Surga, Aotian Changhen dan pemimpin Istana Bintang melarikan diri dari Istana Bintang. Setelah itu, mereka meninggalkan kerumunan dan pergi ke medan Perang Kuno Dewa dan Iblis bersama dua murid. Nama keluarga Aotian tidak biasa. Beberapa buku kuno mencatat bahwa klan Aotian kuno dulunya sangat kuat. Aotian Changhen adalah keturunan klan Aotian. Kali ini, dia mengambil risiko pergi ke medan Perang Kuno Dewa dan Iblis untuk menemukan jejak leluhurnya. Memikirkan dendam antara Aotian Changhen dan Dayi Yi, Su Fang hanya bisa menghela nafas. Suara mendesing. Monster Iblis Abadi dan Monster Tua Su Tian kembali. Kali ini, mereka membiarkan Kaisar Abadi Kin Agung melarikan diri. Bagaimanapun, dia adalah Kaisar Abadi yang tiada taranya yang memerintah sebagian dunia abadi. Mudah untuk mengalahkannya, tetapi jika dia ingin melarikan diri, akan sulit untuk membunuhnya. Aku akan membiarkan dia hidup untuk sementara waktu. Ketika aku menyapu alam abadi ini, tidak hanya Kaisar Abadi Kin Besar, tetapi seluruh dunia Abadi Kin Besar dan Klan Kin tidak akan bisa lepas dari genggamanku. Su Fang memancarkan aura yang mendominasi. Dia tidak menganggap serius Kaisar Abadi Kin Besar dan Ras Iblis. Mata Su Fang memancarkan niat membunuh yang dingin. Kaisar Abadi Kin Agung datang untuk mencari harta karun Kaisar Petir Tian Sa. Para ahli dari Ras Iblis kemungkinan besar memiliki tujuan yang sama. Selama aku menemukan harta karun Kaisar Petir Tian Sa, aku akan bisa menemukannya. Harta karun Kaisar Petir Tian Sa. Su Fang mengeluarkan dua token dan bingung. Menggunakan token sebagai sumbernya, dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk merasakannya. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surga segera bereaksi. Ada aura samar yang mirip dengan token di Gunung Besar tidak jauh dari sana. Harta karun Kaisar Petir Tian Sa. Mungkinkah itu berada di Gunung Besar itu? Dia bertanya pada monster tua Zutian, apakah kamu tahu sesuatu tentang Kaisar Petir Tian Sa? Monster tua Zutian menjawab, saya pernah mendengarnya sebelumnya. Saya mendengar bahwa Kaisar Petir Tian Sa adalah seorang ahli tak tertandingi yang telah mencapai puncak alam Kaisar Abadi. Kemudian, dia meninggal di alam Petir Lilin Langit. Banyak ahli datang untuk mencari di mana dia meninggal, tetapi mereka tidak menemukan apapun, banyak ahli meninggal karena dia, termasuk beberapa Kaisar Abadi. Selama bertahun-tahun, saya fokus pada warisan Kaisar Alkimia Api Azure. Jika tidak, saya akan mencari harta karun Kaisar Petir Tian Sa di seluruh alam Petir Lilin Langit. Setelah berpikir sejenak, monster tua Zutian melanjutkan, saya juga mendengar bahwa Kaisar Petir Tian Sa adalah leluhur yang mendirikan dunia Abadi Kin Besar. Saya tidak tahu bagaimana dia meninggal di alam Petir Lilin Langit. Tentu saja, ini semua hanyalah rumor dan mungkin tidak akurat. Karena aku telah menemukan petunjuk tentang harta karun Kaisar Petir Tian Sa, aku harus mencarinya. Akan lebih baik jika saya bisa mendapatkan harta karun itu. Bahkan jika aku tidak bisa, aku harus menemukan kesempatan untuk membunuh Kaisar Abadi Kin Besar dan para ahli ras iblis. Setelah mengambil keputusan, Su Fang memimpin monster iblis abadi dan monster tua Zutian menuju gunung besar. Gunung itu kelihatannya tidak terlalu jauh, tetapi sangat sulit untuk didekati. Semakin dekat mereka, semakin banyak bahaya yang mereka hadapi. Terlebih lagi, belenggu aura dewa dunia menjadi semakin menakutkan. Tidak hanya terbangnya yang sulit, tetapi bahkan ruang waktu pun terdistorsi oleh aura dewa dunia, dan indera pengarahan mereka pun terganggu. Jika bukan karena kemampuan Su Fang untuk berkomunikasi dengan kekuatan dunia dan aura ilahi roh primordial keduanya, bahkan ahli Kaisar Abadi seperti monster tua Zutian akan kehilangan arah. Suara mendesing gelombang. Setelah menghabiskan beberapa bulan, mereka akhirnya menyingkirkan belenggu ruang waktu yang terdistorsi dan melangkah ke gunung terapung. Bas gelombang. Tiba-tiba, dia merasakan teknik penyusutan kehidupan dan daurune yang familiar muncul di benaknya. Di dalam daurune, samar-samar dia bisa melihat seorang pria muda. Itu adalah Kaisar Iblis Muda yang hampir membunuh Su Fang di pusaran petir di jurang air terjun petir. Akhirnya aku menemukanmu. Su Fang, monster Iblis Abadi, dan monster tua Zutian menyembunyikan aura mereka dan bersembunyi di punggung gunung. Di lembah di bawah, ada sebuah altar besar. Ribuan ahli Iblis berlutut di sekeliling altar seolah-olah mereka sedang mengadakan semacam upacara Iblis. Hari itu di pusaran petir, Su Fang tidak dapat merasakan kekuatan para penggarap Iblis ini karena kekuatan alami guntur dan api yang dahsyat. Sekarang dia memindainya dengan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa, Su Fang terkejut. Meskipun para ahli Iblis ini muncul dalam tubuh fisik seorang kultifator manusia, mereka tidak dapat lepas dari kemampuan kesempurnaan agung Su Fang. Di antara mereka, ada lebih dari 50 Kaisar Abadi. Ada lebih dari 20 ahli alam abadi dari alam sembilan dao. Ribuan ahli Iblis lainnya semuanya berada di alam abadi. Kekuatan seperti itu jelas merupakan kekuatan yang sangat kuat di alam abadi ini. Itu sebanding dengan kekuatan tertinggi seperti istana Kaisar Ning. Di altar, ada genangan darah. Demon Soverein muda berdiri di tepi genangan darah. Lebih dari 10 manusia kultifator berlutut di kakinya. Roh primordial dan tubuh fisik mereka semua terbelenggu. Dilihat dari jubah daois mereka, orang dapat mengatakan bahwa mereka berasal dari 8 dunia besar. Di antara mereka, ada seorang lelaki tua berjubah abu-abu. Dia sebenarnya adalah ahli Kaisar Abadi. Di kolam darah, ada seorang manusia kultifator wanita. Dia sangat cantik. Dia mengenakan jubah daois seputih salju. Matanya terpejam dan dia berbaring di sana tanpa bergerak. Namun, auranya luar biasa luas. Dia sebenarnya adalah ahli Kaisar Abadi puncak. Tidak ada yang tahu dari sekte mana dia berasal. Yang lebih mengejutkan Su Fang adalah perut kultifator wanita ini membuncit. Dia tampak seperti wanita hamil yang akan melahirkan. Apa yang sedang dilakukan para ahli iblis ini? Su Fang terkejut dan bertanya pada Luo Chu. Suara dingin roh primordial keluar dari batu biok darah di tubuhnya. Mereka menggunakan wanita manusia sebagai alat berkembang biak untuk membiakkan iblis baru. Apalagi iblis yang akan segera lahir ini sedang mengadakan upacara kelahiran iblis dengan begitu megah. Itu pastinya adalah iblis kerajaan dari ras iblis. Banyak iblis dalam ras iblis telah berevolusi dari iblis sejati menjadi iblis surgawi melalui budidaya, dan akhirnya berevolusi menjadi iblis. Untuk memperkuat ras iblis, ras iblis menangkap wanita manusia dan menggunakannya sebagai alat berkembang biak untuk melahirkan keturunan iblis dalam jumlah besar. Su Fang sudah mendengar hal ini dari Luo Chu. Terlebih lagi, sejak pergolakan dunia, banyak wanita dari sekte dan keluarga di dunia besar menghilang secara misterius. Semua ini adalah perbuatan ras iblis. Di benteng demon daun, Su Fang juga menyaksikan Wang Yuksian dilahap oleh ras iblis. Namun, ini adalah pertama kalinya Su Fang menyaksikan kelahiran iblis. Saat dia terkejut, kebencian yang mengerikan muncul dari lubuk hatinya. Para penggarap ras iblis di sekitar altar terus-menerus melantunkan kitab suci iblis yang jahat dan tidak dapat dipahami. Sinar cahaya iblis melonjak menuju altar dan diserap oleh wanita di kolam darah. Setelah belasan napas waktu, perut buncit wanita itu menggeliat dan keluarlah tangisan bayi yang dipenuhi aura jahat. Penampilan wanita itu dengan cepat menua dan rambut hitam panjangnya dengan cepat ditutupi lapisan abu-abu. Aura di tubuhnya juga melemah dengan cepat. Ranah budidayanya dengan cepat turun dari puncak alam kaisar abadi ke alam dao ke-9, alam dao ke-8. Kemudian, dia jatuh dari alam abadi dunia ke alam abadi bulu, hingga akhirnya dia berubah menjadi manusia biasa. Sedangkan untuk wanita, dia menjelma dari kecantikan Tiada Taraf menjadi wanita parubaya, lalu wanita tua, dan akhirnya mayat layu. Asteris Peng. Tubuh wanita itu berubah menjadi abu, dan seorang bayi yang tampak mirip dengan bayi manusia melayang di genangan darah diselimuti kumpulan cahaya iblis. Kaisar iblis muda yang berdiri di tepi genangan darah melambaikan tangannya dan menembakkan api iblis. Itu jatuh pada seorang kultifator manusia dan dengan cepat membakarnya menjadi banyak darah. Kaisar iblis muda kemudian melemparkannya ke bayi di genangan darah. Bayi itu tumbuh sedikit demi sedikit, dari bayi normal hingga berusia satu tahun. Auranya juga meroket, mencapai tingkat gua abadi. Kultifator lain dimurnikan menjadi segumpal darah dan ditelan oleh bayi itu. Bayi itu telah berubah menjadi anak berusia satu tahun, dan aura di tubuhnya telah mencapai alam abadi bulu. Penampilannya juga banyak berubah. Ada satu tanduk di kepalanya, sepasang telinga kelelawar, dan dagu lancip. Itu adalah iblis surgawi yang jelek dan ganas. Ras iblis, kalian semua pantas mati. Bunuh Sebuah suara yang penuh dengan niat membunuh yang ganas tiba-tiba terdengar dari punggung bukit. Su Fang memimpin pembunuhan. 1340 Su Fang marah dengan cara kejam klan iblis. Dia melompat keluar dari punggung gunung, diikuti oleh monster iblis abadi dan monster tua Sutian. Namun, pada saat ini, suara mendesing. Sesosok muncul dari langit. Itu adalah seorang pria parubaya dengan wajah penuh janggut. Rambutnya berantakan dan dia tampak seperti baru saja melalui perubahan hidup. Tubuhnya terluka oleh belenggu dunia dan berlumuran darah. Namun, orang ini memancarkan aura liar dan sulit diatur, serta pedang ki yang luas dan tajam. Matanya bersinar dengan cahaya ilahi yang seperti pedang tajam, mampu menembus ruang dan menembus segalanya. Dipengaruhi oleh belenggu dunia, bahkan monster tua Sutian, seorang ahli kaisar abadi, merasa sulit untuk terbang. Namun, pria ini dapat memecahkan kehampaan dan datang ke sini. Kekuatannya sungguh luar biasa. Su Fang dah terkejut. Dia mengamati pria parubaya itu dengan kekuatan alam kesempurnaannya yang hebat dan matanya penuh dengan keterkejutan. Tingkat kultifasi pria ini setara dengan Tranquility Emperor. Terlebih lagi, dia adalah seorang kultifator pedang. Kekuatan tempurnya mungkin lebih tinggi daripada Tranquility Emperor. Terlebih lagi, pria ini dengan paksa memecahkan kekosongan di Thunder Waterfall abis. Dia tidak hanya kuat tetapi juga berani dan ceroboh. Kapan ahli tak tertandingi yang tangguh ini muncul di domain abadi ini? Su Fang tidak merasakan aura alam abadi dari pria parubaya. Jelas sekali, dia berasal dari alam abadi lain. Kaisar Iblis Cian, kamu mencuri istriku tercinta. Bahkan jika aku harus mengejarmu sampai ke ujung dunia, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Mata pria parubaya itu memancarkan cahaya pedang yang tajam dan tertuju pada kaisar Iblis muda yang berada di altar di lembah. Guduk Mujian, kamu benar-benar roh yang tertinggal. Kamu mengejarku dari dunia abadi Mizar ke dunia Iblis dan dari dunia Iblis ke sini. Sayangnya, kamu terlambat satu langkah. Istrimu sudah melahirkan yang baru Iblis bagiku. Dia juga telah menjadi nutrisi untuk putraku dan telah sepenuhnya berubah menjadi abu. Kaisar Iblis muda tertawa keras. Melihat Su Fang, pemuda bernama kaisar Iblis Cian terkejut dan terkejut pada awalnya. Namun, ketika dia melihat monster Iblis abadi dan monster tua Zutian di belakang Su Fang, dia mengangkat alisnya. Cian, aku, Dugu Mujian, akan melawanmu sampai mati. Tria Parubaya itu meraung dengan marah. Semburan niat pedang keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, seluruh lembah dipenuhi dengan niat pedang. Itu seperti lautan pedang. Dugu Mujian di sini untuk membalas dendam. Saya tidak ingin terlibat. Tinggalkan. Dugu Mujian berteriak dingin pada Su Fang dan dua lainnya. Dia memadatkan niat pedang yang mengerikan. Meskipun dia tidak memiliki harta sihir pedang terbang di tangannya, dia seperti pedang dewa kuno dengan ketajaman tiada taraf saat dia menyerbu ke dalam lembah. Sungguh kaisar pedang abadi yang menakutkan. Su Fang membawa monster itu dan monster tua Zutian kembali ke punggung gunung. Karena ada banyak ahli tak tertandingi yang mengambil tindakan, dia sangat senang menyaksikan kaisar abadi sang penanam pedang dan teknik tak tertandingi dari ras iblis. Vien Emperor Crimson Nightmare membuat cetakan tangan hitam yang menutupi seluruh lembah. Namun, itu hancur lapis demi lapis oleh niat pedang Dugu Mujian. Namun, aura dan niat pedang Dugu Mujian sebagian besar telah melemah. Telapak tangan iblis barbar yang hebat. Kaisar iblis mimpi buruk merah dengan dingin menyapu alisnya. Tanpa ragu-ragu, dia melepaskan kemampuan ilahi luar biasa dari ras iblis lainnya. Dia melepaskan jejak telapak tangan yang dipenuhi dengan jalinan rune iblis. Itu membawa kekuatan iblis mengerikan yang melonjak menuju Dugu Mujian seperti banjir. Suara mendesing. Dugu Mujian seperti pedang terbang, menghancurkan jejak telapak tangan dan auranya seperti pisau panas menembus mentega. Dia tidak bisa dihentikan. Raja iblis mimpi buruk merah meledak dengan aura jahat, dan dia dengan cepat berubah menjadi wujud iblisnya. Wajah dan tubuhnya berubah menjadi penampakan iblis surgawi, tetapi selain tanduk di kepalanya, ada dua tanduk berdarah di bahunya, yang agak mirip dengan transformasi darah iblis mimpi buruk sufang. Dentang. Dugu Mujian menggunakan jarinya sebagai pedang dan bentrok keras dengan tanduk di kepala kaisar iblis mimpi buruk merah. Suara pecahan logam yang menusuk telinga terdengar saat retakan muncul di ruang sekitarnya. Iblis yang lebih lemah di lembah mulai mengeluarkan darah dari tujuh lubang mereka. Tubuh Crimson Nightmare jatuh ke tanah seperti meteor. Retakan muncul di tanah di bawah kakinya, menyebar ke segala arah. Pedang surga, belah langit. Dugu Mujian juga dikirim terbang. Namun, dia sangat ganas. Dia memutar tubuhnya dan meledak dengan aura menakjubkan yang menutupi lembah. Niat pedang yang kuat dan tajam merobek belenggu kehebatan dewa dunia hingga berkeping-keping. Dia membawa aura yang tidak takut mati saat dia terjun ke bawah seperti pedang terbang. Mangit Iblis Mengikuti raungan marah Crimson Nightmare, ribuan iblis berubah menjadi wujud iblis surgawi mereka. Pada saat yang sama, mereka melepaskan iblis rakus yang sangat besar. Para ahli ras iblis membentuk barisan dan meledak dengan ki iblis dan darah iblis yang mengerikan. Iblis rakus yang besar juga memuntahkan api iblis dan racun. Lapisan ki iblis, racun iblis, api iblis, dan darah iblis saling terkait membentuk susunan yang sangat besar. Api iblis menyala dan darah mendidih. Seluruh lembah langsung berubah menjadi monster menakutkan yang bisa melahap semua kehidupan. Suara lau bergema dari tubuh Sufang. Ras iblis tidak hanya memiliki tubuh fisik yang kuat, tetapi mereka juga memiliki vitalitas yang kuat. Mereka sangat ahli dalam pertarungan kelompok. Arai sungai darah langit iblis ini adalah kemampuan tertinggi untuk ras iblis. Itu terkenal selama perang besar. Dewa dan iblis, ahli dao abadi yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh dalam arai sungai darah langit iblis ini. Kekuatan dugumujian mungkin luar biasa, namun ia tetap sendirian. Saya khawatir dia tidak akan bisa lolos dari kematian kali ini. Sufang memperhatikan dengan cermat. Seperti yang diharapkan lau, dugumujian terjebak dalam barisan. Tidak peduli bagaimana dia mendorongki pedangnya, dia tidak bisa lepas dari belenggu susunannya. Niat pedang yang mengejutkan itu terkorosi lapis demi lapis dan hancur. Segera, bahkan bidang ki di sekitarnya pun terkorosi. Berikutnya, adalah tubuh fisiknya. Menyerang. Di punggung gunung, Sufang tiba-tiba melepaskan ahlinya, Dai Yong. Dai Yong menyerang serangkaian segel Dharma, yang meledak dengan gas beracun. Itu dengan cepat membentuk sebuah domain dan menyelimuti arah sungai darah langit iblis. Tubuh fisik Sufang tiba-tiba roboh dan berubah menjadi sungai darah yang panjang. Bukan lagi api kehidupan yang berkobar. Sebaliknya, itu adalah asap serigalan raka darah yang terbakar dengan ganas. Gelombang demi gelombang api beracun yang korosif berubah menjadi asap hitam dan aura amat buruk berwarna darah. Mereka bergegas keluar Wilayah racun Dai Yong dan asap serigalan raka darah Sufang memiliki sesuatu yang membuat ras iblis ketakutan. Racun iblis yang mengikis. Mendesis gelombang. Susunan sungai darah langit iblis mungkin sangat kuat, namun laut darah mata air kuning sendiri memiliki kemampuan korosif dan menelan yang sangat kuat. Selain asap serigalan raka darah dan racun iblis yang terkorosi, ki iblis dan api iblis dalam susunannya terkorosi lapis demi lapis. Asap hitam mengepul, dan sebagian besar susunannya terkorosi. Bagaimana kultifator manusia ini bisa mengeksekusi kemampuan dao iblis? Dia bahkan bisa menelan arai sungai darah langit iblis. Dugu Mujian mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari arai tersebut. Melihat laut darah musim semi kuning dan asap serigalan raka darah Sufang, Dugu Mujian sangat terkejut. Itu adalah arai sungai darah setan langit. Laut darah musim semi kuning. Ah, racun iblis yang mengikis. Arai sungai darah langit iblis memiliki lubang besar dengan diameter lebih dari 300 meter yang diciptakan oleh laut darah mata air kuning. Arai itu segera hancur, dan kaisar iblis Scarlet Nightmare mengeluarkan raungan yang dipenuhi rasa takut dan marah. Mimpi buruk kaisar iblis merah, kamu memperlakukanku sebagai orang lemah di luar jurang air terjun guntur dan ingin mengambil nyawaku. Pernahkah kamu berpikir bahwa hari ini akan tiba? Air darah bergemuruh dan mengembun menjadi manusia berdarah, Sufang. Matanya memancarkan cahaya ilahi yang dingin saat dia menatap ras iblis di lembah seperti dewa darah. Di hadapan kaisar iblis ini, manusia seperti semut sepertimu tidak boleh merajalela. Bunuh dia. Kaisar iblis Scarlet Nightmare berteriak dingin. Para ahli ras iblis membentuk barisan dan meledak dengan aura yang mengejutkan. Mereka melompat ke langit dan menyerang. Iblis rakus yang besar juga menembakkan racun dan api iblis ke langit. Monster iblis abadi dan monster tua Zutian bekerja sama untuk menyerang kaisar iblis Scarlet Nightmare. Sufang pertama kali melepaskan iblis dan goul rakus yang besar. Pada saat yang sama, mereka menerkam iblis rakus di lembah. Setelah itu, dia melepaskan lebih dari 10 ribu monster batu api. Monster batu api yang telah diataklukkan di alam naga sejati semuanya berukuran besar. Tubuh mereka terbuat dari batu dan magma. Tidak hanya mereka sangat tangguh, tetapi mereka juga tidak takut terhadap korosi kisetan dan racun setan. Dengan jumlah mereka yang begitu banyak, mereka langsung menekan para ahli ras iblis. Alam primordial berkabut, domain iblis yang terkorosi. Sufang mengaktifkan benih dunia yang akan segera lahir dan berkomunikasi dengan kekuatan dunia. Pada saat yang sama, dia mengeksekusi misti primordial realem dan menutupi seluruh lembah. Kemudian, dia menggunakan kekuatan sucinya untuk mengisi setiap sudut lembah dengan racun iblis yang mengikis. Asteris desis gelombang asteris. Di bawah kemampuan ilahi domain Sufang yang menakjubkan, belum lagi para ahli dunia abadi, bahkan kaisar iblis Scarlet Knight Mare pun terbelenggu. Terlebih lagi, racun iblis yang mengikis merusak daging ribuan ahli ras iblis. Lapis demi lapis, kulit dan daging ribuan ahli ras iblis terkelupas saat racun yang sangat efektif melawan ras iblis meresap ke dalam tubuh mereka. Bahkan jika mereka hampir tidak bisa menahannya, kekuatan tempur mereka akan berkurang hingga kurang dari setengah kekuatan biasanya. Di bawah serangan ganas monster batu api, para ahli ras iblis tumbang satu demi satu. Melihat ke lembah lagi, iblis rakus yang besar meraung, mengguncang lembah. Itu seperti auman raja iblis rakus. Ribuan iblis rakus gemetar ketakutan. Yang terjadi selanjutnya adalah pembantaian. Iblis rakus yang sebanding dengan kaisar abadi sama lemahnya dengan domba di hadapan iblis rakus yang sangat besar milik Sufang. Para Gowl juga menunjukkan kekuatan tempur mereka yang menakutkan. Kadang-kadang, mereka akan berubah menjadi air darah yang lebarnya empat hingga lima ratus kaki, menelan iblis rakus dan melahap mereka. Di lain waktu, mereka akan berubah menjadi monster yang terlihat seperti iblis rakus. Mereka akan menggunakan gigi dan cakar mereka untuk mencabik-cabik iblis rakus. Mereka tampak lebih menakutkan daripada iblis rakus yang besar. Monster iblis abadi dan monster tua Zutian bergabung untuk menyerang kaisar iblis Scarlet Nightmare. Dari segi kekuatan, Vian Emperor Crimson Nightmare lebih kuat dari monster iblis abadi dan monster tua Zutian. Selain itu, dia mahir dalam seni dewa ras iblis yang tiada taranya. Saat ini, dia menggunakan pedang iblis tak tertandingi tingkat tertinggi. Dia bahkan lebih menakutkan dibandingkan saat dia melawan Dugu Mujian. Namun, di bawah penindasan domain Sufang dan racun pengikis iblis, kaisar iblis Scarlet Nightmare hanya bisa menggunakan 70 hingga 80 persen kekuatannya. Di sisi lain, monster iblis abadi dan monster tua Zutian sama sekali tidak terpengaruh oleh domain Sufang. Efek racun pengikis iblis pada mereka juga sangat lemah. Penggabungan monster iblis abadi dari dao abadi dan iblis dapat menekan dan mendistorsi kekuatan dao abadi dan ras iblis. Gunting iblis abadi Yin yang bahkan lebih kuat. Seni ilahi api petir milik monster tua Zutian juga memiliki efek penekan yang besar pada ras iblis. Dia juga melepaskan monster laba-laba untuk terus menembakkan jaring laba-laba api petir untuk membatasi mimpi buruk kaisar iblis merah. Untuk sesaat, kaisar iblis Scarlet Knight Mare terpaksa mundur. Tubuhnya terluka oleh gunting iblis abadi Yin yang dan seni dewa api petir milik monster tua Zutian. Jika bukan karena tubuh fisik ras iblis yang kuat, dia pasti sudah hancur. Di langit di atas ngarai, Dugu Mujian yang terluka parah tercengang saat melihat pemandangan di bawah. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia bergumam, sejak kapan kekuatan sekuat itu muncul di wilayah abadi. Bahkan ras iblis yang kuat tidak dapat menahan satu pukulan pun dari mereka. Kaisar iblis Scarlet Knight Mare sepuluh kali lebih terkejut daripada Dugu Mujian. Di pusaran petir di Lightning Fall Abyss, dia memperlakukan Su Fang sebagai orang lemah yang bisa dia hancurkan dengan santai. Tapi sekarang, namun, orang-orang yang dihancurkan telah menjadi dirinya sendiri dan bawahan ras iblisnya. Bagaimana mungkin kaisar iblis Scarlet Knight Mare tidak terkejut dengan perbedaan yang begitu besar? selamat menikmati.